Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan untuk sama-sama kita melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Aceh, kemudian yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Aceh, seluruh Direktur Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta, yang kami hormati juga seluruh Ketua Organisasi Profesi, baik IDI, IDAI, BPNI, IB, YAKMI, dan lain sebagainya se-aceh, kemudian Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Aceh, kemudian Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kabupaten Kota Aceh, juga yang kami hormati seluruh kasih promkes dan surveillance imunisasi Dinas Kesehatan Aceh, seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa se-aceh, kemudian seluruh Kepala Huskes Mas se-aceh, seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat se-aceh, kemudian yang kami hormati juga seluruh Mitra Pembangunan Kesehatan yang selama ini telah bermitra serta mendukung upaya program kesehatan di Aceh, kemudian penghormatan kami juga kepada seluruh para narasumber yang nantinya akan memberikan materi pada pertemuan sosialisasi hari ini. Alhamdulillah Bapak-Ibu, hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama, nantinya kita akan berdiskusi serta menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Walaupun acaranya hari ini berlangsung secara daring, tetap saja akan memberi semangat dan semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Adapun kegiatan pertemuan kita pada hari ini, nanti kita akan membahas tentang sosialisasi aplikasi chatbot imunisasi anak di Provinsi Aceh. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya, Fahzi, selaku MC dan moderator untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama nanti akan ada pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Aceh, mungkin akan diwakili oleh Kabit B2B. Kemudian selanjutnya akan ada penyampaian materi. Yang pertama tentang capaian imunisasi di Provinsi Aceh, yang akan disampaikan oleh Kabit B2B Aceh, Dr. Iman Murahman. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan pembukaan ke-2, tentang strategi komunikasi pada imunisasi, yang akan disampaikan oleh Kasih Promkes Dinas Kesehatan Aceh. Kemudian materi ketiga nanti akan ada tentang gambaran umum penggunaan aplikasi chatbot. Ini nanti akan disampaikan oleh tim dari Dinas Kesehatan Aceh Timur. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi setelah itu selama kurang lebih 10 menit. Kemudian di sesi berikutnya, sama-sama nanti kita akan mempraktikan penggunaan aplikasi chatbot ini, yang akan dipandu juga nanti oleh tim Safe Disorder Indonesia. Kemudian terakhir nanti ada penutupan, kita akan merumuskan rencana tindak lanjut dari sosialisasi aplikasi chatbot ini. Baik, Bapak-Ibu dan peserta, untuk mempersingkat waktu, untuk agenda pertama ini, kami persilahkan kepada Bapak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Iman Murahman untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi pertemuan ini. Kepada Dr. Iman Murahman, kami persilahkan. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terima kasih atas perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, dan tahu Pak, sama-sama kita sampaikan sampaikan salawat dan salam kita kepada Anjungan Tuhan Besar Muhammad S.A.W. yang memberikan kita ilmu luar biasa sampai dengan akhir jaman, dan juga para keluarga dan sahabat beliau yang saya hormati, para Kepala Dinas Kesehatan 23 Gopengkota, kemudian juga para Direktur Pemah Sakit, ada Direktur Pemah Sakit baik pemerintah maupun swasta, kemudian juga kita juga mengundang dari organisasi profesi, Alhamdulillah. Saya juga melihat tadi ada Dr. Sabja Rahman, selamat bergabung, dok. Mudah-mudahan ini juga menjadi sedikit ajang selaturahmi kita, selamat lebaran buat Bapak-Ibu semua. Kemudian juga ada Dr. Sleman juga, karena kita juga mengundang dari IDAI, Suruh Aceh, kemudian juga dari IDI, dan juga dari IBI, serta dari PPNI, dan juga YAKMI, se-Aceh. Sekalian juga kita bersilaturahmi, Alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kemudian juga ada dari Ketua TPPKK, baik dari Ketua TPPKK, Kabupaten Kota, dan juga di Kecamatan, banyak yang hadir di sini, Alhamdulillah, terima kasih atas kaderannya, dan juga termasuk para kader-kader yang hadir, Alhamdulillah, para kabit P2P, terutama juga yang dari Aceh Timur, karena ini juga inisiasinya adalah di awal, memang teman-teman dari Seu Sedan, Bang Fadil, dan juga teman-teman Seu Sedan lain ada di Aceh Timur, dan kemudian membuat chatbot tentang sahabat inisiasi ini, sehingga lebih memudahkan dalam pencarian, walaupun juga ini nantinya butuh kesempurnaan lagi, tapi mudah-mudahan sangat membantu nantinya untuk asosialisasi program inisiasi, kemudian juga ada teman-teman dari promosi kesehatan, baik di tingkat DINCES Kopenkota dan juga PUSKESMAS, teman-teman dari Kepala PUSKESMAS, terima kasih atas kaderannya, teman-teman dari program inisiasi, dan juga survei, baik dari DINCES Kopenkota maupun juga PUSKESMAS, terima kasih. Ada dari konsensi profesi yang lain, dan juga lembaga swadai masyarakat, teman-teman mitra pembangunan juga yang berhadir dari WHO, dan juga dari UNICEF, ada dokter, oh mohon maaf, juga ada dokter Saffirin Haris, ya ketua IDAI Aceh, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini dok. Mohon maaf, Pak Kepala Kesehatan juga pada saat yang bersamaan, ada kegiatan yang kemudian mewakilkan kepada saya untuk membuka kegiatan ini, dan saya pikir kita sudah membukanya sama-sama, dan Alhamdulillah juga nantinya ini juga menjadi awal dari, termasuk juga kemarin sudah kita laksanakan supin polio, dan Alhamdulillah dalam dua putaran sudah 95 persen suruh Aceh, dan hanya Kabupaten Semelu yang berada di bawah 90 persen, yang lain semua di atas 90 persen, bahkan ada yang di atas 100 persen, karena target sasarannya lebih besar dibandingkan target yang sudah ditetapkan, dan ini juga menjadi tolak ukur, bahwa harusnya kita juga bisa melakukan dari inusiasi yang lainnya. Saya pikir dengan mengucapkan bismillah marahim, sama-sama kita sudah akan bisa membuka kegiatan ini bersama-sama, dan nantinya saya hanya membuka, dan juga menyampaikan sedikit tentang evaluasi untuk pencapaian inusiasi di Aceh, dan mudah-mudahan nantinya akan ada teman-teman dari Aceh Timur, dan juga teman-teman safe children yang menyampaikan chatbot, dan kita juga tidak akan lama, karena ini juga hari Sabtu, mudah-mudahan sama-sama nantinya kita bisa sambil pekerjaan yang lain, saya pikir bisa untuk mendengarkan apa yang nantinya bisa kita sama-sama juga diskusikan, apa yang harus kita lakukan untuk kemaslahan, dan juga kehidupan yang lebih sehat dari anak kita dengan inusiasi. Demikian mungkin Pak Fahzi dan saya pikir kita bisa lanjut dengan presentasi dari pembukaan, karena memang ini adalah situasi kita untuk capaian inusiasi di Aceh. Silahkan Bang Fahzi atau Isan menampilkan presentasinya. Ya, silahkan Pak Isan ditampilkan. Jadi untuk para narasumber, kita nanti akan diskusi panel saja. Jadi setelah Pak Iman, nanti tolong siap juga nanti dari Promkes tentang strategi komunikasi perimusiasi, itu akan disampaikan oleh Nersusinurita, kemudian tentang gambar umum aplikasi chatbot oleh tim Dinas Kesehatan Aceh Timur. Setelah itu kita nanti akan ada diskusi, tanya-jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini adalah perkembangan capaian inusiasi di Provinsi Aceh, terutama untuk 2022 untuk inusiasi rutin, karena kita tidak menyampaikan lagi yang inusiasi tambahan seperti Subpin Polio kemarin, karena harusnya adalah itu hanya tambahan, dan walaupun effort kita luar biasa, tapi harusnya kita lebih banyak melihat di rutin. Lanjut. Nah, sebenarnya untuk rutin banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu di kader di puskesmas, bapak-bapak kepala puskesmas, bapak-ibu kepala puskesmas. Saya pikir kalau untuk yang IDI dan juga IDI dan juga IBI, itu sudah sangat paham sekali untuk usiasi rutin lengkap ini, ada hepatitis B 0 hari, 1 dosis, kemudian ada BCG untuk mencegah TBC, ada DPTHB-HEB 3 dosis, 4 dosis malahan nantinya karena ada di umur 2 tahun, kemudian juga ada polio, tetesnya ada yang 4 kali dan suntiknya ada 1 kali, kemudian campak 2 kali di umur 9 bulan dan umur 2 tahun, kemudian juga ada diberikan campak kembali untuk yang ketiga, booster, karena saya pikir ini booster ini bukan hanya pada vaksin COVID, Bapak-Ibu, karena pada bayi pun kita booster, karena memang bayi malah dan juga balita serta anak sekolah malah lebih cepat untuk hilang imunitas terhadap penyakitnya sehingga kita perlu sekali untuk booster dan kita berikan kembali campak rubella di anak SD kelas 1 dan diphteri tetanus untuk anak kelas 1 serta TD dan kita juga sudah ada diberikan dan juga diselenggarakan SKB 4 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri 4 Menteri, dan mudah-mudahan ini bisa terus terlaksana di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan juga di Aceh. Lanjut. Nah, indikator nasional Bapak-Ibu dan juga saya pikir sedunia, tahun depan nanti anak-anak bayi kita dan juga anak-anak bayi umur 2 tahun itu 100% harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap mulai tahun ini, mohon maaf, bukan tahun depan, tapi mulai tahun ini 2023 targetnya adalah 100%. Dan untuk anak usia sekolah dasar adalah 80%, dan untuk wanita usia subur untuk tetanusnya adalah 80%. Lanjut. Nah, di mana posisi Aceh untuk tahun 2022 itu untuk mencapai 2023 yang 100% kita sangat jauh sekali Bapak-Ibu. Makanya untuk imunisasi ini kita sangat sering kita ulang-ulang kembali karena mohon maaf maupun juga para organisasi provinsi juga kami mungkin juga sangat sering untuk nantinya, bukan nantinya dari di awal tahun juga sudah kita mulai untuk terus membicarakan soal imunisasi karena saking jeleknya untuk capaian ini, Ibu-ibu kader juga kami mohon sekali bantuan karena imunisasi dasar lengkapnya di Aceh, walaupun ini lebih baik dari dua tahun sebelumnya, 2020 dan 2021, tapi 2022 kita masih terendah se-Indonesia. Dan saya pikir ini terendah sedunia Bapak-Ibu. Mohon maaf, mau negara kaya, miskin, tapi Aceh terendah untuk imunisasi dasar dan lanjutan di seluruh Indonesia. Jadi untuk yang bayi umur dua tahun bahkan hanya setengahnya yang dicapai oleh Papua, 26%. Jadi sangat menjadikan sekali untuk capaian imunisasi dasar di Aceh. Lanjut. Nah bisa kita lihat dari masing-masing antigen itu BCG kita hanya 55%, kemudian yang lain yang tinggi hanya hepatitis B 0 hari 77%, karena ini juga terkait dengan bayi-bayi yang banyak lahir di rumah sakit sehingga langsung bisa disuntikkan bersama dengan fitka. Yang lain mulai dari BCG sampai dengan bahkan yang polio tetes saja, mau polio tetes 1, 2, 3, dan 4 itu tidak ada yang mencapai 70%. Padahal ini hanya tetes saja. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ini kita karena supin polio kita sudah berhasil di atas 90%, saya pikir untuk polio tetes 1, 2, 3, 4 yang sudah rutin di bulanan harus kita kejar bersama Bapak-Ibu dan terutama Ibu-Ibu Kader harus selalu kita ingatkan ke masyarakat kita di masing-masing daerah. Untuk polio suntik kita malah hanya 21%, Bapak-Ibu. Dan untuk total untuk yang bayi umur 2 tahun kita tidak sampai seperempat bayi-bayi atau anak-anak umur di bawah 2 tahun kita yang mendapatkan yang DPTHB-HIB yang keempat dan campak yang kedua. Jadi sangat rendah sekali. Lanjut. Ini untuk total di Aceh. Untuk di seluruh Aceh, kaupaya kota yang terendah adalah DPD. Makanya DPD itu nanti di bawah saya akan sampaikan bahwa banyak sekali penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah dengan emusiasi itu terjadi di DPD, Biren, PD Jaya, Aceh Jaya. Dan banyak sekali yang harus kita, effort kita harus lebih kuat Bapak-Ibu. Termasuk hari ini kita juga dibantu oleh Safe Gees Riden karena nanti akan ada chatbot yang juga nanti akan lebih bisa mensosiasikan emusiasi ini dengan baik. Ada PD, Biren, PD Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Besar, Sabang, Aceh Selatan, Subur Salam, Simelu, Aceh Utara yang sangat banyak sekali bayinya. Bahkan Banda Aceh itu tidak sampai emusiasi yang serengkapnya 50% dan sangat kita sayangkan sekali. Mudah-mudahan para dokter spesies anak semua juga sekarang sudah banyak yang mau anak-anak emusiasi. Para dokter di lingkup IDI juga. Saya pikir untuk emusiasi juga sudah mulai bisa membuka di praktek dan juga klinik sendiri. Dan untuk BIDAN juga bisa kemudian sosialisasi bersamaan dengan pada saat kita melakukan evaluasi stunting di masing-masing wilayahnya. Ibu-ibu kader juga seperti itu agar emusiasi yang serengkap kita lebih baik di tahun 2023 ini. Untuk kaupai ngota terbanyak emusiasi yang serengkap adalah Aceh Utara karena ini pun hanya setengahnya karena Aceh Utara itu 10.000 sampai dengan 11.000 total bayinya dan mudah-mudahan nantinya tahun ini lebih banyak lagi yang bisa kita emusiasi yang serengkap. Lanjut. Nah untuk bayi umur 2 tahun hanya benar meriah yang 80 persen yang lain semua di bawah 60 persen bahkan PD itu hanya untuk DPTH BHIB hanya 0,4 persen dan itu pun hanya dari dari posnya tentara, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anaknya NAKES sendiri tenaga kesehatan sendiri itu tidak ada yang disuntik DPTH BHIB, DPD. Jadi saya pikir kita bisa mulai dari anak-anak dokter, anak-anak bidan, anak-anak perawat sendiri di puskesmas untuk agar tren untuk investasi dasar lengkap pada bayi umur 2 tahun juga bisa meningkat dengan drastis di tahun 2023 ini. Lanjut. Nah saya pikir seperti yang saya sampaikan untuk 2022 memang sedikit lebih baik dibandingkan 2021 dan 2020 tapi sedikit sekali effort yang bisa kita raih kemarin di akhir tahun saya pikir harusnya bisa di atas 50 persen tapi karena memang kemarin Subkin Pulio sudah kemudian menguras tenaga teman-teman di puskesmas dan tidak terkejar lagi untuk universitas dasar lengkap mudah-mudahan itu bisa kita raih di 2023 ini. Lanjut. Nah ini perkopengkota Bapak Ibu saya tidak sampaikan kembali karena banyak perkopengkota yang bahkan seperti PD ini capaiannya terus menurun dari 2018 Biren juga seperti itu kemudian Aceh Barat juga seperti itu sampai ke Aceh Barat tahun ini effortnya sangat baik dan mudah-mudahan bisa di atas 50 persen Aceh Besar mulai menaik yang lain juga kapengkota lain ada yang naik turun tapi memang rata-rata masih di bawah 60 persen. Lanjut. Begitu juga Badukta memang lebih baik dibandingkan 2020 dan 2021 harusnya 2023 ini Bapak Ibu agar bisa lebih baik lagi di atas 2020 dan 2021 serta 2022. Lanjut. Nah kita juga sudah mulai PCV seperti video yang tadi disampaikan oleh Sebu Sidren untuk PCV tahun lalu kita sudah mulai di 8 kapengkota mudah-mudahan tahun ini sudah hampir 23 kapengkota melaksanakan Universitas Pneumonia untuk mencegah radang paru-paru untuk kalau dibahas alamanya paru-paru basah dulu nah ini mudah-mudahan bisa kita tanggulangi dengan Universitas PCV atau Pneumonokokus Virus mudah-mudahan bisa kita melaksanakan di seluruh kapengkota di Aceh. Lanjut. Ya lanjut saja. Oke. Ya ini untuk bulan Universitas Anak Sekolah memang capayanya targetnya adalah 70% untuk tahun lalu 80% untuk tahun ini ini juga salah satunya kita sudah mulai sosialisasi untuk bulan Universitas Anak Sekolah di tahun ini karena bulan 8 nanti saya mengingatkan Bapak Ibu yang ada 300-an ini mudah-mudahan dari 300-an ini anak-anaknya juga ada yang kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 di tahun ini itu juga tahun ini ada pelaksanaan bulan Universitas Anak Sekolah mudah-mudahan semua juga ikut sehingga capayanya bisa di atas 50% enggak merah seperti tahun lalu. Lanjut. Nah untuk wanita-wanita-wanita subur yang kemudian banyak juga nantinya akan melakukan pernikahan atau juga akan kemudian pemeriksaan kehamilan itu juga akan kita screening untuk memeriksa status tetanusnya sehingga mudah-mudahan bisa kita selakukan penyuntikan untuk di wanita-wanita subur tersebut. Lanjut. Nah untuk cakupan Universitas Anak Sekampak di kelas 1 inilah dia Bapak Ibu hanya Gailuas dan Wene Meriah yang berada di atas 70% yang lainnya hanya Aceh Tengah dan Aceh Tenggara yang hampir mendekati 70% PD itu hanya 3% saja dari anak-anak sekolah kelas 1 yang disuntik Bapak Ibu Joksmoy hanya 7% Joksmoy tahun ini juga sudah ada yang hal terbaru dari Muli Kotanya untuk agar anak-anak sekolahnya mempunyai sertifikat polio saya pikir sangat luar biasa inovasi dan juga kegiatan yang dilakukan sehingga mudah-mudahan bisa diikuti oleh KOP Kota lain Aceh Barat sudah mulai dengan sertifikat organisasi rasa lengkap pada bayi untuk masuk sekolah dan itu juga akan dimulai untuk KOP Kota lainnya di Aceh mudah-mudahan dengan adanya SKB 4 Menteri tadi juga bisa mendorong para Kementerian Agama KOP Kota dan Dinas Pendidikan KOP Kota untuk agar anak-anak sekolahnya akan organisasi lanjut ini untuk DT juga kelas 1 lanjut ini untuk TD kelas 2 lanjut serta TD kelas 5 dan hanya 2 KOP Kota yang memang mendekati sempurna dan yang lainnya itu bahkan ada yang hanya 2% lanjut untuk desa kita ada 6500 desa hanya 1600 yang memang desa tersebut anak-anaknya di imunisasi dasar lengkap dan hanya langsa yang 80% desanya itu imunisasi dasar lengkap yang lainnya itu di bawah 80% dan sangat sayang sekali lanjut nah kemudian untuk untuk mudah-mudahan ini juga bukan hal yang terkejut-kejut karena dengan capaian tadi BCG yang sangat rendah maka untuk tahun 2022 kita memang sangat luar biasa menemukan kasus TBC untuk di Aceh se-Aceh kita menemukan hampir 11.000 pasien TBC sangat luar biasa pasien TB anak juga banyak sekali dan saya pikir kita harusnya bisa lebih meningkatkan capaian imunisasi kita lanjut begitu juga dengan polio kita juga sudah mengetahui kita sudah ada 3 kasus polio yang lumpuh layu dengan ada 7 kasus yang positif 3 yang bergejala dan 4 tidak bergejala 3 yang bergejala ada di PD di Aceh Utara dan juga di Biren Bapak-Ibu kita ketahui tadi PD Cotara dan Biren adalah yang dengan capaian polionya saja tidak mencapai 50% jadi tidak mengherankan kalau misalnya kasus ini walaupun kita lihat memang lingkungannya memang juga berpengaruh tapi saya pikir walaupun lingkungannya itu berpengaruh tinggi kalau memang anak-anak yang sudah diimunisasi maka tidak akan kena polio ini lanjut untuk difterim bahkan dari tahun ke tahun itu ada kematian bahkan 2020 kita ada 4 anak yang meninggal dan ini mudah-mudahan kita bisa jadi bukan hanya warning Bapak Ibu karena memang mohon maaf sudah banyak sekali anak-anak dari medis dan juga para medis yang kena di tahun ini saja itu sudah ada 2 anak dari medis satu anak dokter spesialis di Aceh Tenggara satu anak dokter spesialis di Banda Aceh yang kena kasus difteri dan ini juga menandakan bahwa sebenarnya kita harus kuat juga untuk dinakas ini agar anak-anak kita disuntik imunisasi agar kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat kita di Aceh ada 7 kasus sampai dengan bulan Maret baru bulan Maret sudah 7 kasus saya pikir tahun ini kita akan menuai puluhan lagi kasus difteri dengan anti-difteri serum kita yang terbatas saya pikir modal kita adalah imunisasi Bapak Ibu dari mulai bayi baruta dan juga anak sekolah harus kita lakukan penyuntikan difteri lanjut dan yang terbanyak adalah anak-anak umur 5 sampai dengan 1 sampai dengan 9 tahun dan ini menandakan imunisasi kita jelek sekali anak yang kena adalah yang 1 sampai dengan 9 tahun yang meninggal juga adalah umur 1 sampai dengan 9 tahun dengan riwayat imunisasi yang tidak diimunisasi 90% lanjut ya lanjut untuk kaupaya kota seperti yang kita ketahui ada Pidi Banda Aceh Luksemawi ada Aceh Tenggara juga Abiren Aceh Timur Nagaraya Aceh Selatan Aceh Embar Aceh Besar ini yang kita ketahui saya pikir di luaran pasti lebih banyak gambaran kasus difteri dan mudah-mudahan ini juga menjadi warning untuk para teman-teman sejauh dokter spesies anak di Suruh Aceh agar kalau memang ada yang berkejalan seperti tersebut memang di rumah sakit di kaupaya kota juga sudah ada persiapan untuk tidak semua sekarang harus dirujuk ke ZA lanjut ya ini untuk 2023 sudah ada 6 kaupaya kota yang menyumbang kasus difteri Aceh Besar Aceh Selatan Tamiang Aceh Utara Biren bahkan sudah 2 kasus dan ada 1 malah dari semeluh dan tidak bertambah banyak tapi saya pikir ini juga baru 3 bulan saja sudah sangat banyak sekali lanjut ini juga umur 1 tahun dan juga sampai dengan 4 tahun untuk kasus pertusis karena harusnya pertusis sudah tidak ada saya dulu koas di rumah sakit umum dokter Zana Wabidin tidak ada kasus pertusis Bapak-Ibu namun dalam beberapa tahun terakhir bahkan 2022 kami sudah mulai melakukan pencetan kembali karena ada 2 yang meninggal dari pertusis tersebut dari PD dan juga Aceh Besar tahun lalu bahkan ada 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 56 kasus dengan 2 kasus yang meninggal dan memang sangat berat sekali pertusisnya bila terjadi pada anak-anak di bawah 1 tahun yang suslit kita untuk kemudian mencegahnya mencegahnya adalah dengan imunisasi Bapak-Ibu lanjut ya untuk 2023 bahkan sudah ada 20 kasus Bapak-Ibu dan ini akan terus meningkat bila kita tidak melaksanakan imunisasi ini dengan baik karena koman ini juga dia penyebarannya sama dengan COVID tidak terlihat dengan kasat mata sama seperti campak sama juga dengan difteri sama juga dengan TBC tidak kasat mata Bapak-Ibu dan kita hanya bisa mencegah dengan imunisasi karena kita juga sudah tidak sering memakai masker lagi lanjut ini Kepengkota penyumbang kasus pertusis Bapak-Ibu ada Biren Aceh Besar Banda Aceh Abdiya sampai ke Luxmawi itu sudah banyak sekali yang menyumbang kasus pertusis dan sangat sayang sekali bayi-bayi kita meninggal karena memang pertusis ini tidak akan banyak bergejala pada orang dewasa tapi sangat berat sekali karena dia harus menahan batuk terus menerus itu yang sampaikan bahwa ada batuk 100 hari batuk rejan ini adalah batuk karena pertusis dan pada bayi sangat sayang sekali dan pengobatannya juga sulit sekali mudah-mudahan bisa kita tanggulangi dengan imunisasi DPT yang ada pertusisnya lanjut ya untuk 2023 juga ada Abdiya yang banyak sekali kasus pertusis Biren Aceh Besar Nagan Raya yang juga banyak sekali kasus pertusis mudah-mudahan bisa kita ketanggulangi dengan imunisasi tadi lanjut ya lanjut saja ini capaian untuk imunisasi campak yang sangat rendah sekali lanjut bila kita lihat lanjut Aceh sangat very high risk untuk 23 kepengkota karena rendahnya capai imunisasi lanjut dan untuk tahun 2000 ke depan eh ke belakang maaf lanjut lagi 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 ya untuk tahun 2022 Aceh menuai ini yang juga masih ini belum semua Bapak Ibu karena ada 1.500 sampel yang kita kirim baru 941 yang ini positif semua jadi seluruh Indonesia hanya Aceh yang tertinggi untuk kasus campak yang positif konfirmasi laboratorium bukan hanya suspek untuk suspek maka kita mempunyai suspek yang terlaporkan sebanyak 3300 kasus di 2022 dan ini juga karena inusiasi campak kita yang sangat rendah mudah-mudahan salah satunya adalah dengan Zoom ini lanjut lanjut ini adalah peta KLB dan 22 kopeng kota itu mengkonfirmasi lab bahwa memang positif dan ini termasuk merupakan terbanyak ase Indonesia karena yang lain tidak ada yang berjumlah di atas 20 kopeng kota hanya Aceh yang memang terkonfirmasi ada 3341 kasus campak di seluruh Indonesia lanjut kemudian distribusi kasus campak di provinsi Aceh 2022 ada totalnya 4.000 ada 4.000 dan 4.252 ada 4.252 kasus suspek konfirmasi campak di seluruh Indonesia ada eh disuruh Aceh maaf dan itu sangat luar biasa dibandingkan 2020 dan 2021 yang memang pada saat itu kita menuai banyak kasus COVID dan sangat luar biasa untuk kasus campak ini di Aceh lanjut untuk 2023 saja di awal sebenarnya memang walaupun banyak tapi hanya di 2023 ini baru terkonfirmasi itu hanya 58 tapi memang harusnya lebih banyak lagi lanjut ini adalah Kabupaten Kota yang banyak menyumbangkan kasus campak dan yang terbesar adalah di Aceh Besar Bidi dan Biren yang memang capai musasinya rendah di Aceh Utara Bandar Aceh Aceh Barat dan juga Ambiya sangat banyak sekali saya pikir kalau kasus campak ini suspeknya saja sampai seribu kasus perubahan kota ini sangat luar biasa Bapak Ibu dan ini menandakan memang musasi kita sangat jelek sekali lanjut ya lanjut saja dan kalau kita lihat di way musasi itu tidak ada musasi sebanyak 90% dari kasus tersebut dan yang terbanyak hampir 90% itu adalah dari umur anak umur 1-4 tahun dan 5-9 tahun dan ini menandakan lemahnya yang tadi musasi campak pada badukta kita hanya 1 per 4 yang di musasi untuk yang anak sekolah kita di bawah 50% yang disuntik campak lanjut lanjut ya akhirnya memang yang bisa kami sampaikan karena kami juga sudah menetapkan peraturan gubernur ini adalah satu lagi surat edaran dari gubernur peraturan gubernur sedang dilihat di Kementerian Dalam Negeri dan memang untuk peraturan gubernur menunggu hasil dokumentasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk surat edaran itu mudah-mudahan hari Selasa akan bisa kami sebarkan ke seluruh Bupati Wali Kota Suruh Aceh Kepala Kantor Kementerian Agama para organisasi profesi Ketua Tim Penggerak PKK dan organisasi masyarakatan yang juga hadir di hari ini di Zoom hari ini mudah-mudahan bisa juga menguatkan bahwa kita harus mendukung Bapak Ibu dari pasar imunisasi dasar pada bayi tanpa ada melihat suatu apapun dan juga pada baduta serta anak sekolah melibatkan semua pemangku kepentingan kemudian juga melaksanakan imunisasi kejar seperti Subtin kemarin yang belum lengkap Bapak Ibu yang anak-anak murahnya 3-4 tahun misalnya yang belum lengkap segera datang ke Puskesmas untuk kita lengkapi kemudian juga untuk desa-desanya kita mudah-mudahan 80% dari setiap desa itu umisasi lengkap kemudian wanita usia suburnya kita berikan umisasi tetanus kemudian 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 mohon ada pelaporan dari para kader ibu-ibu kader laporkan kalau ada yang bergejala campak bergejala difteri petusis dan juga tetanus segera koordinasi dengan teman-teman Puskesmas yang ada juga di ruang Zoom ini dan juga nantinya kita mendorong semua bupati dan wali kota untuk membentuk lompok kerja percepatan peningkatan cakupan imunisasi rutin sesuai dengan peraturan gubernur yang akan keluar tidak berapa lama lagi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi awal karena bukan ini sebenarnya yang bisa kita bahas nanti ada chatbot yang nantinya akan bisa menemani kita menanyakan tentang apa itu imunisasi apa manfaatnya dan nantinya ada teman-teman resepsi dan juga akan menjelaskan mohon maaf kalau memang ada banyak kesalahan kata-kata yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada periman tentu saja Bapak Ibu itu gambarannya dari apa namanya kegiatan pelaksanaan imunisasi artinya memang angka untuk provinsi Aceh sangat rendah sekali bahkan masih ada di kawpat dan kota yang memang angkanya itu masih di bawah 5% pencapaiannya tentu ini akan berbanding lurus Bapak Ibu ya kalau kita lihat secara teori mereka penyakit-penyakit yang dapat jaga dengan imunisasi pasti akan terjadi peningkatan ya mungkin nanti akan banyak pertanyaan dari bahan yang barusan disampaikan mohon Bapak Ibu disiapkan saja dulu atau ditulis di dalam kolom chat ya nanti selanjutnya kita akan diskusikan secara bersama baik untuk selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh Nersusi Nurita tentang bagaimana strategi komunikasi pada imunisasi kepada Nersusi Nurita kami persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sebagai moderator Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui dari dalam rangkaian kegiatan sosialisasi aplikasi chat-chat anak sahabat imunisasi si anak indonesia mohon maaf dan mohon izin sebelumnya seharusnya hari ini Pak kasih dokter si yang seharusnya memberikan materi namun karena untuk memberikan materi terkait dengan strategi komunikasi menghormatan saya kepada Kabupaten seluruh Kabupaten Organisasi Profesi Kasih Promul Aceh serta seluruh pesesmas yang berhadir pada acara hari ini kemudian Koordinator Imunisasi dan Koordinator Dibat Masyarakat Mitra Kesehatan kita semua dan fasilitasi dari Dinas Kesehatan Aceh sendiri terima kasih atas kehadirannya pada hari ini mohon izin Pak Moderator Sinyalnya foto-foto Ibu Susi Mohon izin off camera karena Sinyal sini agak kurang stabil terima kasih orang anak maaf tolong di feedback suara saya masih putus-putus atau iya masih putus-putus masih putus-putus ya iya Sekarang bagaimana? Jelas? Oke, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman tentang terkaitan umum program inisiasi yang saat ini semakin turun trennya dari tahun ke tahun. Walaupun di tahun 2002 akhir-akhir kita bisa mencapai angka yang cukup baik. Namun kembali juga berdasarkan data yang telah ditaparkan tadi, kita masih jauh di bawah angka nasional. Sementara capaian inisiasi ini juga merupakan elektor keberhasilan jenadah program inisiasi itu sendiri. Nah, mengapa menjadi penting imunisasi? Dan ini yang terus-menerus kita gaungkan ke masyarakat bawah ini adalah salah satu tindakan preventif yang paling efektif mengendalikan dan memberantas penyakit menular. Nah, tapi pada dosennya di masyarakat kita saat ini banyak sekali persepsi-persepsi yang salah yang muncul di mereka sehingga program imunisasi ini tidak berjalan secara maksimal. Padahal imunisasi ini banyak manfaat terutama bagi anak-anak sebagai metode penjagaan dini serta mereka yang tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap justru akan menjadi sumber penularan penyakit bagi orang lain. Nah, akumulasi asinnya apa? Tidak akan membentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang harus kita lihat saat ini menurut survei ada tiga kelompok orang tua yang dilakukan penelitian bahwa kelompok terbesar adalah kelompok yang ragu-ragu untuk mengimunisasi anaknya. Di tiga kelompok orang tua ini ada yang sangat semangat mengimunisasikan anaknya kemudian ada yang ragu-ragu dan ada yang menolak. Tetapi, yang menolak ini justru angkanya lebih segar daripada yang ragu-ragu. Nah, kita sebagai petugas kesehatan justru menyasar adalah orang-orang yang ragu-ragu ini agar mereka yang semula tidak mau melakukan imunisasi mengajak orang-orang lain atau mengimunisasikan anaknya. Jangan justru kita mendorong mereka menjadi tidak mau imunisasi. Nah, ada beberapa tempat juga yang kemarin sempat kita datangi di PD ya bahwa masyarakat pada umumnya kenapa sih mereka banyak yang ragu-ragu untuk imunisasi walaupun awalnya sudah begitu yakin. Nah, kita contohkan kemarin mendatangi sebuah sekolah dan ternyata memang orang-orang dari imunisasi dan promesnya sendiri sudah jalan untuk menghayuh-hayuhkan mereka memberikan edukasi pemahaman yang baik tentang edukasi dan akhirnya mereka paham. Tapi ternyata besokan harinya setelah kita kunjungi sekolah tersebut kosong kelasnya. Dan ternyata setelah ditanya-tanya kembali mereka mendengarkan pendapat orang lain. Ah, ngapain sih? Inunisasi. Jadinya mereka takut dan tidak datang ke sah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena ternyata masalah komunikasi ini yang sering menghambat keberlangsungan program yang ada di sekitar kita. Mungkin sedikit banyak ingin saya contohkan beberapa masalah komunikasi yang ada di masyarakat. Itu umumnya ibu khawatir anaknya sakit sehingga menentu imunisasi. Kemudian suami tidak mengizinkan karena memandang bahwa imunisasi ini adalah haram hukumnya. Kemudian imunisasi dinilai tidak berefek dan tidak membuat anak kebal penyakit. serta memandang orang yang tidak sakit. Kenapa sih sekarang harus diimunisasi? Ini masalah-masalah komunikasi yang saat ini ada di masyarakat kita. Nah, ternyata masalah-masalah komunikasi ini justru menghalangi program imunisasi yang saat ini menjadi daung besar secara nasional. Kenapa ditakutkan? Tadi Pak Iman sudah menjelaskan saat ini muncul penyakit-penyakit yang seharusnya sudah tersegah dengan adanya imunisasi di beberapa tahun yang lalu. Tapi karena beberapa tahun yang lalu angka sakitannya sangat dimin, maka penyakit itu bisa muncul saat ini dan ini yang harus kita waspada bersama. Jadi ada beberapa hal terkait dengan komunikasi tadi. Yang pertama, takut efek samping. Nah, masyarakat pada biasanya takut terjadi apa-apa pada anak telah diimunisasi. Nah, di kita di tenaga kesehatan kita menyimak bahwa kondisi takut ini sebenarnya adalah CP kejadian ikotaka imunisasi. Tapi yang dibenak masyarakat CP-nya mereka berbeda dengan CP yang ada di kita. Nah, ini yang harus betul-betul kita berikan support informasi yang benar agar tiap yang salah terhadap efek samping yang timbul pada saat imunisasi ini bisa mereka pahami dengan benar. Nah, ini yang sering kita hadapi di masyarakat. Kemudian yang kedua, memandang tidak perlu. Jadi banyak masyarakat yang orang tuanya berkata, apa sih imunisasi? Orang dulu nggak diimunisasi saja kok. Malah sekarang aman, tidak sakit apa-apa. Atau saya yang tidak diimunisasi, sehat-sehat saja, dan sebagainya. Jadi mereka kadang memberikan contoh-contoh orang lain yang tidak diimunisasi, kebetulan tidak diimunisasi dan sehat untuk menjadi benteng mereka sendiri. Jadi pendapat-pendapat ini yang nanti harus kita patahkan agar tidak ada lagi di masyarakat-masyarakat sisa lainnya. Kemudian masalah hal-hal-hal ini walaupun masyarakat survei jarang terangkat pada dasarnya dan di beberapa nakles pun jarang ada yang bertanya mengenai masalah hal-hal tapi justru ini muncul di kalangan organisasi-organisasi masyarakat yang mereka menilai bahwa ini menjadi isu penting untuk bahasan dalam target pencapaian imunisasi ini sendiri. Nah, informasi dari nakles yang keempat termasuk HOAQ. Nah, jangan sampai ada provokasi-provokasi dari tenaga kesehatan yang justru memberikan informasi yang salah ke masyarakat. Nah, mungkin ada di antara kita yang anaknya tidak diimunisasi tapi justru kita sebarluaskan. Ini seharusnya menjadi hal yang harus kita cermati betul-betul dari tenaga kesehatan imunisasi. Nah, terkait dengan HOAQ. Saat ini masyarakat itu lebih percaya suka tidak suka kita menghadapi masyarakat yang lebih percaya pada berita-berita HOAQ. Di mana ciri-cirinya sering beritanya lebay dan provokatif. Kemudian agak viral dan kadang disertai dengan ancaman. Jadi, kita sering mendengar berita-berita kalau tidak di-share maka tidak dapat surga. Kalau tidak di-share maka Anda akan mati dan lain sebagainya. Itu informasi-informasi yang kadang beredar di masyarakat. kemudian asal infonya tidak jelas dari mana penting masuk saja ke WhatsApp grup kita. Dan suka menyatut nama-nama ahli. Misalnya Profesor A mengenungkan bahwa kegetan ini harus seperti itu. Jadi, banyak catatan yang seperti itu yang sebenarnya beritanya adalah HOAQ. Nah, HOAQ sendiri kenapa harus kita cermati? Karena memang HOAQ yang diserang adalah emosi kita. Kenapa dengan emosi? Ketika kita marah, ketika emosi meningkat, maka kita akan mudah diperdaya. Mudah diberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi, itu memang targetnya peredaran berita-berita HOAQ itu adalah untuk memberikan berita-berita yang tidak benar dan justru menjukan kita yang membacanya. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan adanya berita-berita HOAQ seperti itu. Nah, kita harus validasi dulu. Jadi, kita ada namanya ABC. A, amati isinya. Kita validasi beritanya benar atau tidak. Kemudian, kita baca sampai habis ceritanya. Jangan sepotong-sepotong. Jangan kita baca hanya bagian depannya saja. Tengahnya hilang atau akhirnya saja. Tapi, kita baca berita dari awal sampai dengan akhirnya. Baru, kemudian, kita cek sumbernya. Benar nggak sih berita yang BNI. Nah, umumnya empat hal ini yang sering kita lihat di masyarakat yang justru menghalangi program capaian capaian imunisasi dasar lengkap. Nah, melihat dari banyaknya hoax, ternyata tetangga kita, abang kita, keluarga kita itu adalah penyebab yang paling banyak di sekitar kita. Dan saluran komunikasi yang paling sering mereka gunakan adalah WhatsApp. Nah, ini ternyata memang menjadi poin kunci kita juga sebagai tenaga agar ketika berkomunikasi kita paham bagaimana teknik berkomunikasi dengan baik dan kemudian apa strategi yang bisa kita latihkan agar informasi yang kita sempatkan itu tepat pada kesarannya. Nah, ini terkait dengan penerimaan berita-berita yang banyak kesampaikan justru dari keluarga-keluarga tetap kita. Bapak-Ibu semua, ketika kita menghadapi masyarakat yang nantinya akan menghadapi individu-individu di dalam masyarakat tersebut, melihat ada komunikasi yang harus kita ingat adalah setiap orang punya pagar. Itu identik ibaratnya. Dan mereka juga punya remote sendiri. Apa maksudnya kita harus bisa memuka pagar itu terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke mereka. Jadi teknik komunikasi kita sampaikan harus bisa membuka pagar, harus bisa melebarkan pagarnya agar tidak berdiri kokoh. Karena ketika pagarnya masih berdiri kokoh, percuma kita menyampaikan pesan-pesan mereka tidak mendengar. Nah, ini yang kita sebagai tenaga kesehatan atau kader atau pelaku-pelaku kesehatan yang tujuannya adalah mengkampanyekan imunisasi, maka ini yang harus kita ingat bahwa dalam berkomunikasi masing-masing itu punya batasan yang harus kita turunkan lebih dahulu untuk mengambil kepercayaannya baru kita menyampaikan pesan kunci ke mereka. Nah, kemudian remote ini bagaimana? Setiap orang yang punya remote dia bisa memindahkan channel-nya kemana saja. Ini juga seperti itu. Fisiknya memang sama kita, tapi sekiranya tidak sama kita. Jadi informasi apapun yang kita sampaikan apasahnya bisa tidak diadengarkan. Jadi kita harus benar-benar menarik perhatian mereka agar apa yang kita komunitasikan. Informasi apapun yang kita berikan sampai dan sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Nah, kemudian poin besar lainnya yang harus kita perhatikan adalah kebanyakan dalam beberapa program yang kita lihat saat ini. Apakah itu stunting, apakah itu sanitasi SPBM, kemudian apakah itu THBS, apakah itu GERMAS, apakah itu ISASI, dan lain sebagainya. Umumnya masalah-masalah tidak tercapainya program adalah bukan di masalah kurang pengetahuan, tapi umumnya adalah masalah-masalah komunikasi. Karena kita kadangkala kita bertemu dengan orang-orang agak masyarakat ini adalah gelas kosong. Jadi, kita masukin apa saja ke mereka. Padahal pada sisinya adalah tidak seperti itu. Masyarakat itu adalah masyarakat yang sudah tahu dengan segala macam informasi. Namun, saat itu persepsi mereka masih keliru terkait dengan isu-isu yang bergembang saat ini. tugas kita buka lah tutupnya, kemudian eksplorkan isinya, tuangkan isinya agar mereka mau menceritakan apa yang keinginan mereka, keinginan tahuan mereka terkait dengan informasi imunisasi ini sendiri. Nah, nanti dulu kita isi kembali gelas tersebut dengan informasi-informasi yang akurat dengan informasi-informasi yang lebih terkait dengan imunisasi. Bapak-Ibu semuanya, untuk pendekatan strategi komunikasi imunisasi ini sendiri, kenapa kita perlu adanya strategi dalam berkomunikasi? Karena ternyata strategi komunikasi ini efektif untuk mempengaruhi perilaku seseorang. jadi dia merupakan instrumen yang bisa kita gunakan untuk merubah perilaku mereka dari perilaku yang tidak layak menjadi perilaku yang layak. Dari mereka orang tua atau pengasuh yang tidak mau melakukan imunisasi jadi orang yang mau melakukan imunisasi. Nah, kemudian ada enam faktor utama yang ternyata enam faktor ini juga ikut mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan imunisasi. kita sebagai tenaga kesehatan wajib bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memutuskan saya mau atau tidak melakukan imunisasi. Yang pertama adalah faktor pengetahuan dan kepercayaan. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan memberikan pengetahuan positif ke mereka. Kesadaran akan pentingnya imunisasi. Bahayanya kalau anak tidak dilakukan imunisasi. Kemudian mendengarkan nilai-nilai dan percayaan yang ada di masyarakat seperti apa. Jadi, kearifan lokal dan apa yang berlaku di masyarakat juga menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang kedua niat efekasi motivasi dan bagaimana apresiasi masyarakat terhadap petigas kesehatan. Itu juga menjadi perhatian kita. Dan yang ketiga persiapan waktu biaya serta upaya. Misalnya pengingat jadwal, kemudian perlu tidaknya transportasi, pengacuhan anak, karena transportasi pasti dicara biaya, dan kemudian letak lokasi pelayanannya di mana. Ini juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan imunisasi. Kemudian yang keempat, tempat atau sisi layanannya. Nah, setiap konsumen atau setiap masyarakat pasti menginginkan tempat layanan yang tepat dan nyaman. Jadi, bagaimana mekanisme atau tempat pelayanannya juga harus betul-betul kita perhatian. Nyaman tidak bagi mereka masyarakat yang akan datang untuk mendapatkan pelayanan imunisasi ini. Kemudian opressionalnya, seseringannya terbentur antara pelayanan imunisasi pagi misalnya dengan ibu-ibu yang pekerja. Walaupun pada dasarnya ibu-ibu pekerja itu punya pengasuh anak-anaknya di rumah sehingga pengasuh anak-anaknya ini yang kita ajak untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi. Kemudian yang kelima pengalaman perawatan yaitu supaya pencegahan dan pengambilan efeksi oleh petugas pandisi fisik dan kepentingan komunikasi petugas ditek enggaknya petugasnya ada enggak cenyum sapa salamnya itu juga ikut mempengaruhi layanan untuk imunisasi ini sendiri. kemudian yang terakhir pasal layanan yaitu pemberian informasi tentang situ kapan dan kemana harus dia berkonsultasi kita tinggalkan enggak nomor HP kemana mereka untuk berkonsultasi jika memang ada tipi tipinya seperti apa sudahkah semua itu kita lakukan atau belum sudahkah semua itu sudah kita jelaskan atau belum ke masyarakat nah ini betul-betul yang menjadi substansi kita bersama bagi pelaku kesehatan yang ingin meningkatkan cakupan imunisasi di tempat masing-masing nah kemudian sedikit beramu strategi komunikasi ini resipnya adalah terinformasikan dengan benar yaitu manfaat imunisasi dan bahayanya jika tidak mendapatkan imunisasi lengkap jadi membuat masyarakat mampu termotivasi untuk melakukan imunisasi anaknya secara lengkap tak lupa pula petugas juga harus mampu melakukan komunikasi perubahan perlaku yang dalam hal ini kita sering sudah banyak melatih tenaga-tenaga kesehatan untuk melakukan komunikasi antar pribadi datang counseling dan melakukan kunjungan rumah untuk pencapaian program yang kita inginkan bukan hanya di imunisasi saja tapi di seluruh pencapaian program apakah itu stunting apakah itu BN apakah itu HBS dan lain sebagainya dan jangan lupa dukungan serta peran aktif organisasi masyarakat serta organisasi lainnya itu penting sekali untuk apa namanya penyatuan keberhasilan daripada strategi komunikasi kemudian terangka teori apa pendekatan yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan terkait dengan strategi komunikasi ini jadi ada lima pendekatan komunikasi perubahan terlaku yaitu advokasi saya yakin semua Bapak Ibu sudah melakukan ini pada perusahaan sudah sering kita lakukan namun mungkin perlu dievaluasi kembali apa sih hambatan-hambatan yang terjadi sehingga kita seperti seakan-akan tidak berhasil jadi kita review ulang kembali kita lihat kembali proses perjalanan yang sudah kita lakukan kita evaluasi apa hambatannya dan kita uraikan hambatan tersebut menjadi seluruh baik yang pertama itu advokasi advokasi yang bisa kita lakukan adalah pemberian editasi serta motivasi kepada kelompok yang berpengaruh dan hal ini bisa dalam bentuk regulasi kebijakan atau pembiayaan tadi diterima sudah menunjukkan adanya surat edaran gubernur dan itu sudah menjadi bagi advokasi kita untuk kelaksanaan program imunisasi ini sendiri kemudian yang kedua ada hubungan masyarakat kenapa harus dilakukan hubungan masyarakat tujuannya adalah melakukan serifitasi informasi yang tidak benar serta meluruskan informasi persepsi dan meniadakan peraguan tadi jadi kalau yang diawaskan saya jelaskan bahwa masyarakat banyak yang ragu-ragu ini kita harapkan masyarakat tidak ragu lagi dan kemudian bisa berjalan dengan apa yang kita minta khususnya terkait dengan CP tadi kemudian mobilisasi sosial dan pelibatan masyarakat nah disini kita mengajak masyarakat untuk mengambil andir akan fungsi dari beberapa tugas kita itu bisa dilakukan dengan sekarang sudah ada posyandu yang sudah jalan walaupun saat ini pemerintah sedang mengawalkan adanya posyandu prima dimana di posyandu prima itu ada layanan kesehatan dasar di posyandu jadi konsepnya ke depan posyandu itu akan menjadi akan adanya di desa kita masing-masing kemudian BKB bisa juga dalam bentuk kunjungan rumah jemput bola dan sekarang saya yakin juga sudah banyak yang melakukan konsep kunjungan rumah ini kalau untuk menargetkan capaian dari imunisasi kemudian bisa kita gunakan pengajian arisan dan sebagainya kemudian pendekatan komunikasi yang lain adalah kampanye di media masyarakat dan juga media sosial ini fungsinya adalah memperluas penyebaran informasi dan bukan hanya untuk singkat pemahaman saja jadi pada saat kampanye ini kita ajak masyarakat untuk melihat terhadap literasi digital literasi digitalisasi literasi kesehatan termasuk mereka masyarakat agar mau untuk membaca informasi-informasi yang akurat dari sumber-sumber yang terkejaya kemudian yang terakhir pengembangan kapasitas ini jangan dilupakan karena merupakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku juga kita sering lupa untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kita sendiri kadang-kadang pun karena terlalu banyak jalan yang mereka lakukan jadi kadang untuk kebahagiaan ini agak sedikit kita kesampingkan tapi pada dasarnya pengembangan kapasitas ini perlu terus menerus dikuatkan termasuk teknik komunikasinya kemudian peningkatan kepotensi literasi kesehatannya serta bagaimana mengatur manajemen waktu jadi kita sebagai nakas atau kader atau lain sebagainya pelaku-pelaku kesehatan ini bisa mengatur atau manajemen waktu yang baik Bapak-Ibu yang harus kita ketahui juga untuk kader sekarang ada 25 kompetensi kader yang wajib dimiliki karena nanti kader ke depannya akan ada semacam penilaian kader jadi ada kader dengan kategori purwa media dan utama salah satu kompetensi kader yang harus mereka penyanyi adalah mampu melakukan edukasi layanan imunisasi rutin lengkap dan PB3I ini wajib mereka punya sebagai salah satu syarat untuk menjadi kader nangga promosi sehatan promosias pusat sedang menggodok juga suknes terkait dengan kompetensi kader ini dan nanti akan disosialisasi secara bersama kemudian apa strategi komunikasi yang harus kita lakukan terkait dengan ini yang pertama adalah analisis analisis situasi kita harus mempelajari data mempelajari perilaku kunci karena bicara masyarakat berarti ada isu ada keluarga ada komunikasi kemudian bagaimana perlu kunci yang ada di tenaga kesehatan pemerintah maupun sistem kesehatan apa yang menjadi poin penting dari perilaku kunci ini apa yang menjadi masalah dari perilaku mereka itu yang harus kita cermati yang sama kemudian strategi yang kedua kita menentukan kelompok sasaran sesuai dengan primer individu kemudian keluarga tenaga kesehatan atau pemerintah jadi saya yang akan kita tersedia dalam teknik komunikasi kita nantinya nah kemudian yang ketiga menyusun struktur dan dimensi pesan kunci yang harus kita ingat mengenai pesan kunci ini adalah pesannya harus mudah diingat dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran nah untuk polio kemarin pesan kuncinya hanya kecil saja tetes manis polio kita tidak bilang vaksinasi polio tetes manis polio atau misalnya dua tahun untuk perlindungan sepanjang hayat dan lain sebagainya jadi ada banyak kata kunci pesan kunci yang bisa kita sampaikan yang mudah untuk diingat oleh mereka ini diperlukan untuk strategi komunikasi menyamakan persepsi dari masyarakat kemudian yang keempat mengelola saluran komunikasi kita harus melihat pengaruh sosial dukungan kelimatan masyarakat kemudian influencer ini ada instagram ada media sosial yang lainnya kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk kampanye masa untuk kampanye media masa yang bisa kita lakukan terkait dengan pemberian informasi yang tepat tentang imunisasi ini kemudian ada edita media tarik lagu daerah cerita dan lain sebagainya jadi kita memanfaatkan cerita-cerita yang ada di masyarakat kalau disini mungkin di Aceh ada di Dong ada Taman ada beragam banyak kearitan lokal lainnya yang bisa kita manfaatkan menjadi saluran komunikasi kita kemudian mendesain materi komunikasi dengan baik jadi media serta audio sosial atau apapun media yang kita lakukan harus kita sesuaikan dengan target sasaran siapa yang ingin kita tutup apakah itu individu apakah itu masyarakat atau media yang kita jadikan sasaran dari materi komunikasi kita baru kemudian kita lakukan aksi komunikasi perbahan terlaku dan yang terakhir adanya penguatan komunikasi antar pribadi yang bisa kita lakukan di masyarakat secara individu tujuannya adalah dengan penguatan komunikasi antar pribadi ini masyarakat akan bisa lebih mudah berinteraksi dengan tenaga kesehatan atau pelaku-pelaku kesehatan lainnya dalam dapatkan pelayanan kesehatan baik promotif maupun preventif jangan lupa strategi komunikasi harus kita lakukan monitoring evaluasi pembelajaran apapun yang kita lakukan bisa kita evaluasi hambatannya di mana kemudian mencarikan solusinya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan nantinya nah ini contoh rencana bentuk kegiatan komunikasi bisa di mana saja bisa karena kita mayoritasnya muslim bisa berpusat di muslim atau di masjah kemudian bisa berbentuk edukasi ada media pendukung kemudian aplik percakapan melalui media sosial karena saat ini interaksi masyarakat itu lebih banyak melalui grup whatsapp ini bisa dijadikan media promosi yang baik dan yang terakhir kita bisa lakukan kerja baik perolongan maupun kelompok sebagai strategi komunikasi kita dalam pencapaian target imunisasi kita baik demikianlah apa parang saya kali ini memiliki dapat bermanfaat dan harapannya dari apapun yang saya sampai hari ini bisa mendukung peningkatan cakupan imunisasi di tempat kita masing-masing terima kasih ayo jaga kesehatan anak dengan imunisasi lengkap amualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ibu Nersusi Nurita yang sudah menyampaikan materinya tentang strategi komunikasi para imunisasi saya rasa tadi banyak sekali pesan-pesan strategis yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi dan pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul terkait dengan strategi komunikasi juga sudah banyak di kolom chat nanti kita akan bahas kami harapkan kepada pemateri dokter Iman dan posisi untuk tetap standby di dalam zoom ini kita lanjutkan kepada materi yang ketiga tentang gambaran umum penggunaan aplikasi chatbot chatbot sahabat imunisasi anak indonesia yang akan disampaikan oleh tim dari dinas kesehatan kabupaten rc timur kepada kak era kami persilahkan kak era terima kasih bang pahji bang isan bisa membantu share materi saya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah s.w.t yang mana pada hari ini kita dapat melakukan zoom meeting di hari ini yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Aceh nama ini diwakili seluruh Kepala Dinas Kesehatan S.A.C. seluruh Direktur Rumah Sakit S.A.C. Kepala Bidang P2P Dinkes S.A.C. Ketua Organisasi Profesi Seluruh Aceh dan Syahwati kepada seluruh perserta yang mengikuti zoom meeting pada hari ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan sedikit yaitu tentang praktik baik chatbot nah dimana praktik chatbot ini yaitu merupakan kerjasama antara Dinkes Kabupaten Aceh Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Kianyar Provinsi Bali dan disponsori oleh Safe Children Indonesia lanjut nah dampak daripada COVID-19 kita di tahun 2020 ini dampaknya itu penurunan cakupan imunisasi rutin pada anak imunisasi rutin anak menurun secara signifikan selama pandemi COVID-19 di Aceh Timur sendiri jangankan ada COVID-19 sebelum COVID-19 cakupan imunisasi juga sudah menurun ditambah lagi dengan dampak COVID-19 jutaan anak-anak dari 10 negara terpasuk Indonesia tertinggal dalam vaksin esensial hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di sini tadi dokter Iman sudah mengaparkan perkampanen kota yang sudah menyumbangkan beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi secara otomatis dengan capai imunisasi yang rendah maka akhirnya akan menyumbangkan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di Aceh Timur sendiri kami sudah sudah ada di tahun 2022 di kasus di kasus pertusis kasus campak nah ini dampak daripada capaian imunisasi yang sangat rendah lanjut nah hal tersebutlah yang melatar belakangi kita akan bekerjasama dengan sales builder untuk melakukan bisa mengakses aplikasi chatbot ini nah cakupan imunisasi rutin di Aceh cukup rendah pandemi COVID-19 turut memperburuk angka tersebut nah ini sudah kita alami di seluruh kekota termasuk di Aceh Timur sendiri tantangan datang dari sisi permintaan karena persepsi haram dan banyaknya berita hoax terkait vaksin dan efeknya nah ini juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi Nurita dari Promkes yang hoax dan hal haramnya itu masih mempengaruhi cakupan imunisasi kita memberi imunisasi rutin masa pandemi semakin melantang karena adanya penolakan terhadap vaksin COVID-19 nah ini juga jangankan untuk COVID untuk imunisasi rutin saja yang tiap tahun yang harus kita lakukan nah tiba-tiba kita harus melakukan vaksin COVID-19 kenapa COVID-19 ini berhasil karena kita banyak dukungan dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang membantu kita untuk peningkatan capaian vaksin COVID-19 disini kita tadi Pak Iman sudah mengeluarkan regulasi yaitu apa namanya peraturan gebernur atau surat edaran dari gebernur sehingga nanti bisa mencapai capaian imunisasi itu lebih bagus nah perang ayah selaku kepala keluarga memukah penting terkait keputusan keluarga untuk imunisasi rutin anak nah disini juga faktor keluarga juga kadang tidak mempengaruhi juga mempengaruhi keputusan untuk si anak untuk dilakukan imunisasi kalau si ayahnya tidak memberikan maka si ibu juga belum berani memberikan imunisasi kepada anaknya informasi yang kurat benar masih perlu untuk menggeser persepsi masyarakat tentang keamanan kehalalan vaksin nah ini juga mempengaruhi kadang ada masyarakat yang tidak berani bertanya kepada petugas kesehatan ataupun pada kadernya kadang masyarakat malu untuk bertanya terkait dengan imunisasi informasi berupa edukasi dan pesan perlu disampaikan oleh tokoh-tokoh berpengaruh kepada para ayah nah disini mungkin kalau di Aceh Timur sendiri mungkin untuk edukasi kepada ayah masih kurang karena selama ini kita melakukannya hanya sosialisasi terhadap ibunya karena ini ayah sangat sulit untuk kita melakukan edukasi lanjut informasi dan persepsi yang keliru masih menjadi salah satu penghambat rendahnya cakupan imunisasi pada anak di kapal Aceh Timur nah ini tadi mungkin informasi yang kurang sehingga masyarakat kurang mendapatkan pengetahuan tentang imunisasi lanjut nah disini maka dengan adanya beberapa persepsi-persepsi atau masyarakat kadang malu untuk bertanya secara langsung pada tenaga kesehatan maka dengan ini Safe Children dan Dinas Kesehatan Aceh Timur bekerja sama berserta Kepatit Kianyar Dinas Kesehatan Kianyar untuk membuat satu aplikasi yang bernama chatbot imunisasi nah bagaimana cara mengakses chatbotnya yaitu pertama kita dapat mengaksesnya melalui WhatsApp di WhatsApp itu itu ada nomor kita bisa menyimpannya dengan 0821 6006 3003 nah disini mudah ya kita hanya menyimpan nanti kita akan seperti WhatsApp seperti biasa jadi kita simpan nomor nomornya lalu nanti kita akan bisa melakukan interaksi melakukan pertanyaan seperti biasa kita WhatsApp dengan yang lain nah untuk di Facebook sendiri kita mempunyai facebook.com sahabat imunisasi anak nah disitu nanti kita mencari link untuk Facebook nah itu juga melalui messenger juga kita bisa melakukan interaksi pertanyaan terkait imunisasi nah disitu nanti setelah kita menyimpan nomor chatbot tersebut nah disitu nanti kita akan melakukan untuk pemulaan untuk pertanyaan kita hanya cukup dengan high saja pada kolom chat WhatsApp atau chat Facebook messenger nah begitu kita melakukan tick high nah jawaban mereka akan muncul setelah kita melakukan interaksi yang keempat itu memperkenalkan hak-hak seputar imunisasi dan manfaat jenis dan jadwal imunisasi hoax putar imunisasi dan informasi imunisasi lainnya nah nanti disitu ada terdapat beberapa pertanyaan klasifikasi pertanyaan apakah itu imunisasi dan manfaatnya jenis jadwal imunisasi hoax putar imunisasi ya lanjut nah ini sekilas tentang chatbot chatbot ini sebenarnya dikeluarkan atau dimunculkan pada saat ini semua pertanyaan terkait semua terdapat dari pertanyaan-pertanyaan yang kami dapat dari masyarakat jadi sebelum melakukan melakukan chatbot ini kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat baik itu dari bidan desa dari masyarakat dari kader setelah itu pertanyaan ini kami kumpulkan dinas kesehatan melalui pertemanan konsultatif tingkat kabupaten yang melibatkan terdapat kesehatan bagian promosi kesehatan koordinator imunisasi dinas kesehatan serta perwakilan kader kesehatan dan orang tua yang memiliki balita jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang kami dapat ini yaitu dari perwakilan kader kesehatan orang tua yang memiliki balita dan tenaga kesehatan itu sendiri jawaban atas pertanyaan tersebut dibuat sederhana dan akurat yang dikonsultasikan bersama dinas kesehatan serta tenaga ahli kesehatan dan tenaga ahli komunikasi perubahan terlaku nah setelah kami kumpulkan pertanyaan dan setelah itu kami ada jawaban itu kami godok lagi di dinas kesehatan serta several children melakukan konsultasi lagi dengan tenaga ahli komunikasi dan perubahan terlaku lanjut lanjut Bang Eshan nah apa kegunaan daripada chatbot ini yaitu pertama menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat seputar imunisasi secara otomatis maka setelah saya sampaikan tadi kita hanya menyimpan nomor chatbot tersebut nah disitu kita akan bertanya secara otomatis kadang masyarakat malu untuk bertanya dengan tenaga kesehatan atau kadon nah disitu semua jawaban sudah kita rampung kita buat sesuai dengan klasifikasi pertanyaan apa yang mereka ingin tanyakan yang kedua itu mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat seputar imunisasi untuk memperkuat strategi komunikasi imunisasi nah itu juga ada pilihan-pilihan pertanyaan tadi seperti misalnya nanti manfaat imunisasi jenis vaksin jadual vaksin hoax yang hoax yang beredar apakah itu benar atau tidak itu semua masyarakat tinggal hanya memilih dia pengennya taunya tentang imunisasi itu apa apakah manfaatnya atau jadwalnya bagaimana efek dari imunisasi itu apa nanti secara teknis akan disampaikan oleh pihak Safe Girl Children yang keempat itu yang ketiga menjadi hotline nomor kontak pengaduan terkait imunisasi jadi untuk nomor whatsapp ini kapan aja bisa diakses sampai 24 jam itu secara otomatis sistem akan menjawab semua pertanyaan terkait dengan imunisasi yang keempat itu hingga pada akhirnya dapat meningkatkan cakupan imunisasi dasar pada anak di suatu wilayah jadi kami berharap mungkin selama ini kita melakukan sosialisasi webinar apapun yang pertemuan semua yang kami alami itu masih kurang untuk meningkatkan cakupan imunisasi mungkin dengan ada checkbook ini kami berharap nantinya masyarakat dengan leluasa dengan bebas akan bertanya terkait dengan imunisasi ini akan meningkatkan cakupan imunisasi di daerah kita selanjut untuk fitur-fitur chatbot ini merupakan tampilan pengguna ataupun tampilan yang akan bertanya disini ada pengelompokan pertanyaan ke dalam lima kategori disini ada imunisasi dan manfaatnya jenis imunisasi jadwal imunisasi hak seputar imunisasi dan informasi imunisasi disini semua masyarakat bisa mengakses yang terkait dengan imunisasi apakah itu imunisasi dan manfaatnya jenis imunisasi disini bisa semua kita dapatkan jawaban-jawaban yang kita inginkan ini contoh apakah imunisasi itu begitu kita nanti kita secara teknik akan dipraktekkan dengan yaitu apakah imunisasi itu maka secara otomatis akan menjawab imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terkena penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya ngejala ringan ini salah satu tampilan chatbot untuk pengguna disini nanti ada lanjut di waktu dilanjut kita ingin apa lagi informasi apa lagi yang kita dapat disini juga akan menampilkan karakter dokter untuk meningkatkan kepercayaan pengguna nah disini kita ada karakter tiga karakter dokter nah untuk Aceh sendiri kita menggunakan yang berhijab karena disini kita mayoritasnya muslim jadi menggunakan hijab nanti di Kianyer Provinsi Bali menggunakan karakter yang tidak berhijab nah disini juga ada fitur umpan balik untuk mendapatkan input dari pengguna nah sekitar kita ingin tahu seberapa pentingnya chatbot ini nah disini kita bisa memberi penilaian nah sebelum kembali ke menu utama mohon memberikan penilaian apakah informasi tentang imunisasi dan manfaatnya ini bermanfaat untuk Anda nah disini kita bisa klik bintang satu tiga dan lima ya lanjut nah sementara untuk fitur-fitur chatbot tampilan admin admin bisa melihat seberapa banyak pengguna yang telah mengakses chatbot ini jadi kita bisa menilai sendiri seberapa banyak sih masyarakat yang sudah bisa mengakses jadi dari situ kita bisa menganalisis data untuk memudahkan pengambil keputusan dan pihak terkait dalam menganalisis jangkauan pertanyaan yang sering diakses nah disini juga nanti kita akan melihat pertanyaan mana sih yang sering ditanyakan oleh masyarakat nah ini kan untuk bisa kita mengambil suatu kebijakan oh masyarakat belum pahamnya mungkin di manfaat inisiasi ataupun mungkin di hoax-nya yang mempengaruhi masyarakat nah disini kita bisa melihat bisa menampilkan pertanyaan mana yang paling banyak dan pertanyaan mana yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat lanjut nah disini pada akhirnya kami mengambil keputusan untuk setiap puskesmas harus dilakukan pemilihan duta duta chatbot dimana kegunaannya itu untuk mensosialisasikan mengarahkan dan membantu penggunaan chatbot misalnya kalau di puskesmas apabila ada si bayi ibu bayi yang lagi menunggu antrian disini kita duta chatbot bertugas untuk mensosialisasikannya dan mengarahkan dan membantu penggunaan chatbot nanti kami juga di dinas kesehatan chatimur akan melakukan sosialisasi untuk tenaga kesehatan khusus di puskesmas dan rumah sakit nah setelah itu mereka akan melanjutkan sosialisasinya kepada bidan desa kepada bidan desa organisasi profesi kader dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan chatbot kepada masyarakat luas dan kami berharap nanti bidan desa juga akan melanjutkannya ke kader dan kader akan melanjutnya ke masyarakat nah disini juga kami akan melakukan pemasangan flyer di papan informasi fasilitas kesehatan posyandu dan fasilitas lainnya tapi untuk tahap pertama kami hanya melakukan pemasangan flyer di papan informasi fasilitas di kesehatan terlebih dahulu nanti setelah semua fasilitas kesehatan kami akan melanjutkannya ke posyandu dan fasilitas lainnya dan membagikan link chatbot dan flyer digital melalui grup whatsapp nah disini kemarin kami sudah ada melakukan sosialisasi secara secara perorangan kepada ibu bayi atau ibu balita tentang chatbot ini dan mereka begitu melihat antusias ya mereka mungkin senang karena selama ini mungkin yang mereka ingin bertanya kepada masyarakat kepada tenaga kesehatan tidak berani tapi dengan ada chatbotnya ini mereka bisa dengan bebas melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan imunisasi kami berharap dengan ada chatbot ini masyarakat dengan mudah dapat mendapatkan informasi terkait imunisasi sehingga mereka terpengaruh untuk bisa membawa anaknya untuk imunisasi dan bisa juga mempengaruhi anggota keluarganya untuk dapat memberikan izin untuk imunisasi kepada anaknya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada KAERA dari Dinas Kesehatan Aceh Timur yang sudah membagikan pengalamannya dalam penggunaan chatbot sahabat imunisasi di Kabupaten Aceh Timur karena memang Kabupaten Aceh Timur sendiri ini merupakan salah satu pilot project dari Save the Children jadi nanti mungkin KAERA nanti di sesi diskusi mungkin bisa membagikan kira-kira bagaimana terhadap peningkatan cakupan imunisasinya seperti itu pada penggunaan aplikasi chatbot ini tapi nanti itu kita diskusikan setelah materi yang terakhir jadi ini akan ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Pak Randy tentang penggunaan aplikasi chatbot sahabat imunisasi anak Indonesia setelah itu baru kita nanti lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta untuk tetap standby di ruang Zoom ini kemudian bagi peserta yang memang sudah memiliki mempunyai pertanyaan silakan untuk bisa mengirim ke kolom chat setelah diskusi ini kita akan sama-sama berdiskusi baik kepada Pak Randy kami persilahkan Pak Randy untuk waktunya bisa dipersingkat saja nanti baik terima kasih banyak Bang Fahzi atas waktu dan kesempatannya selamat siang Bapak Ibu semua Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang kemudian juga Bapak Ibu jajaran pimpinan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten seluruh Provinsi Aceh kemudian para organisasi profesi mitra pembangunan kader-kader kesehatan tenaga kesehatan yang terlibat pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini baik Bapak dan Ibu mungkin saya akan sangat teknis jadi mohon berkenan Bapak dan Ibu bisa memberikan reaksi terlebih dahulu bahwa Bapak dan Ibu sudah siap kita sama-sama mencoba chatbot ini kalau Bapak Ibu lihat di bawah ada reaksi bisa love bisa tepuk tangan bisa kasih jempol mohon berikan reaksi Bapak dan Ibu terutama untuk Bapak dan Ibu yang belum bisa menyalakan kamera untuk memastikan Bapak dan Ibu sudah siap untuk kita sama-sama mencoba chatbot ini boleh juga dituliskan di kolom chat bahwa Bapak Ibu hadir pada kesempatan pagi hari ini silahkan kami masih menunggu reaksi nya boleh love boleh jempol boleh tepuk tangan silahkan baik terima kasih Bapak dan Ibu salam kenal saya Randy dari Save the Children kantor Jakarta dan di proyek CDP ini saya sebagai koordinator advokasi yang bekerja secara intens dengan Bang Fadel untuk kita sama-sama mengembangkan aplikasi chatbot ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Era bahwa chatbot ini berangkat dari kebutuhan tenaga kesehatan untuk adanya media yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat seputar imunisasi karena mungkin selama ini masyarakat ingin bertanya tapi mereka merasa ragu atau merasa malu untuk bertanya atau bahkan mereka ingin bertanya pada saat waktu-waktu yang mungkin tidak di jam pemberian layanan misalkan ataupun sungkan untuk me-whatsapp tenaga kesehatan atau bahkan beberapa masyarakat juga banyak yang menanyakan pertanyaan yang sama kepada nakkes atau kepada kader sehingga kader atau nakkes harus menjawab pertanyaan tersebut berkali-kali yang pada dasarnya pertanyaannya sama misalkan imunisasi itu sebenarnya manfaatnya untuk apa sih misalkan gitu ya boleh nggak kalau kita sudah terlambat anak kita sudah terlambat untuk bisa melakukan imunisasi misalnya nah itu banyak dari masyarakat yang masih menanyakan hal yang sama kepada tenaga kesehatan sehingga nakkes harus menjawab pertanyaan tersebut secara berulang nah maka dari itu kami dari CP Ciden pada dasarnya hanya memfasilitasi kebutuhan dari para tenaga kesehatan kemudian dinas kesehatan koordinator imunisasi dan juga teman-teman dari promkes untuk kita sama-sama mengembangkan chatbot ini nah caranya bagaimana saya mungkin akan menjelaskan tahapan demi tahapan dan Bapak dan Ibu mohon berkenan bisa langsung mencoba karena nanti kalau saya lihat disini ada 300 lebih pengunjung gitu ya kami berharap 300-300 nya ini sudah betul-betul bisa mengakses chatbotnya kenapa? karena diharapkan setelah Bapak dan Ibu mencoba chatbot ini Bapak dan Ibu merasakan sensasinya gitu ya Bapak Ibu sudah bisa mencicipi chatbot ini sehingga Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat dan kami pun seperti yang Pak Kabit awal sampaikan bahwa chatbot ini adalah living application jadi ini adalah aplikasi yang akan terus berkembang gitu ya sebagaimana sebelumnya kami sudah melakukan audiensi juga dengan Kementerian Kesehatan Direktur Imunisasi bahwa ada beberapa masukan pun dari buklima seperti penambahan fitur dan sebagainya nah ini kami masih buka kesempatan untuk nanti kita kembangkan untuk versi-versi berikutnya karena ini masih versi pertama jadi Bapak dan Ibu silahkan dicoba dicicipi chatbotnya gitu ya kalau misalkan ada yang kurang pas ada masukan di kolom absensi di paling bawah itu ada saran Bapak dan Ibu bisa tuangkan saran masukan Bapak dan Ibu terhadap chatbot ini di absensi tersebut kalau memang ternyata dirasa mudah dan sebagainya silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikan juga kepada masyarakat sehingga ketika masyarakat bertanya bagaimana caranya Bapak Ibu sudah tahu cara mengaksesnya nah sebetulnya seperti yang Bu Era tadi sampaikan aplikasi ini berbasis WhatsApp jadi sesederhana Bapak dan Ibu melakukan chat gitu ya kepada seseorang hanya bedanya ini dalam tanda petik Bapak Ibu melakukan chat masyarakat ini akan melakukan chat kepada robot gitu ya tapi sebetulnya ini tidak literally atau tidak sepenuhnya robot juga karena memang ini sebetulnya sistem yang sudah kita rancang kalau tadi Bu Era sudah sampaikan bahwa sebelumnya ada kegiatan yang disebut dengan pertemuan konsultatif ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dari para kader dari para bahkan kita libatkan juga masyarakat pertanyaan apa sih yang biasanya sering ditanyakan seputar imunisasi kita himpun dan kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori nah sekarang saya memberikan tutorial gitu ya Bapak dan Ibu atau panduan bagaimana cara mengakses chatbot ini yang pertama Bapak dan Ibu nah nanti akan mendapatkan link atau mendapatkan pesan berantai atau pesan broadcast seperti yang ada di tampilan sebelah kiri saya ini jadi tampilan sebelah kiri ini adalah tampilan handphone saya ya Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu bisa melihat nanti mungkin mohon izin Bapak dan Ibu semua saya akan tuliskan pesannya ini di kolom chat zoom ini jadi Bapak dan Ibu bisa langsung copy dan langsung disebarluaskan kepada grup-grup yang Bapak Ibu miliki gitu ya dan Bang Fadel ataupun teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi pun mohon izin nanti bisa langsung mem-forward saja jadi seperti ini Bapak Ibu tinggal klik teruskan gitu ya langsung kirim ke yang bersangkutan di-forward seperti ini nah kalau Bapak dan Ibu menerima pesan seperti ini ya ini di linknya disini ada SID ada resmi ada covernya disini ya jadi ini bukan virus ya Bapak dan Ibu walaupun sekarang kita tahu bahwa banyak pesan-pesan yang berisi virus dan sebagainya tapi kalau chatbot ini dia akan muncul gambarnya di atas seperti ini gitu ya nah Bapak dan Ibu tinggal langsung klik saja tinggal langsung klik disini klik saja linknya nah nanti Bapak dan Ibu akan secara otomatis ya diarahkan pada chatbotnya seperti ini ya nah Bapak dan Ibu bisa kalau pertama kali mengechat chatbot ini bisa klik hi klik hello klik apapun nanti dia akan menjawab gitu ya kalau misalkan yang sudah pernah mengakses sebelumnya klik mulai untuk mulai lagi dari awal nah dia akan secara otomatis langsung menjawab Bapak dan Ibu jadi selamat datang di sahabat imunisasi anak Indonesia yang akan memberikan Anda informasi seputar imunisasi dan seterusnya gitu ya nah ini cara pertama kalau Bapak dan Ibu mendapatkan link ya jadi bisa langsung di klik linknya nah cara lainnya adalah ketika misalkan Bapak dan Ibu ada poster nih ya kemudian berisi QR code seperti yang saya tampilkan di layar sekarang ini gitu ya ini yang disebut dengan QR code seperti ini nah Bapak dan Ibu sebetulnya bisa buka langsung Google-nya lihat tampilan handphone saya Bapak dan Ibu bisa langsung buka Google-nya kemudian buka ada kamera di pojok kanan sini ya kemudian langsung diarahkan pada QR-nya seperti ini nah dia akan langsung mengarahkan pada link chatbot sama ini pun larinya akan ke sini lagi gitu ya Bapak dan Ibu itu cara yang kedua kalau misalkan Bapak dan Ibu mau melihat QR seperti ini bisa mengarahkan Google-nya tadi ya sekali lagi bisa ke Google kemudian ke Chrome ya kemudian di klik yang atasnya nah ada gambar kamera di klik kameranya Google Lens kemudian langsung diarahkan seperti ini ya langsung di klik saja nih nah dia akan langsung mengarah ke WhatsApp-nya ke WhatsApp-nya atau cara yang paling mudah yang cukup konvensional Bapak dan Ibu bisa mengetikan nomor telponnya jadi seperti Bapak Ibu menyimpan nomor handphone seseorang gitu ya masuk ke kontak kemudian langsung tuliskan nomor handphonenya 0821-6006-3003 nah jangan lupa langsung disimpan nomornya ditulis sahabat imunisasi ya anak Indonesia gitu ya nah kalau sudah seperti biasa kembali lagi ke WhatsApp Bapak Ibu lakukan mulai atau hi atau halo gitu ya nanti dia akan langsung menjawab nah disini langsung muncul ditanya kota atau kabupaten Bapak Ibu berasal jadi silahkan Bapak Ibu klik disini ada warna biru ya Banda Aceh Gianyar Lombok atau lainnya kalau tidak ada di antara tiga pilihan kota kabupaten ini Bapak dan Ibu bisa pilih lainnya gitu ya disini kemudian klik nanti akan diminta dari mana Bapak Ibu mohon tuliskan nah silahkan tuliskan alamat kota Bapak dan Ibu misalkan PD klik kirim nah langsung akan ditemani oleh dokter ya disini karakter dokter yang akan menemani Bapak dan Ibu gitu ya nah Bapak dan Ibu silahkan ditanya jenis kelamin pilih laki-laki atau perempuan gitu ya kemudian nanti akan ditanya kelompok usia nah sampai masuk ke menu utama tadi disampaikan bahwa menu utama ini ada lima kategori ya ada menjelaskan tentang imunisasi dan manfaatnya jenis imunisasi jadwal imunisasi hoax seputar imunisasi dan informasi imunisasi misalkan Bapak Ibu ingin tahu saya ingin tahu atau masyarakat ingin bertanya tentang saya sebenarnya ingin tahu nih imunisasi dan manfaatnya sebetulnya apa sih manfaat imunisasi diklik disini nah di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kami peroleh dari pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka tanyakan atau yang sering masyarakat tanyakan seputar imunisasi disini jadi misalkan mau bertanya apakah imunisasi aman Bapak Ibu tinggal klik warna birunya pilih yang imunisasi aman disini ya tanda tanya kirim nah dia akan secara otomatis menjawab iya imunisasi aman di semua negara ada badan-badan resmi yang mengawasi program imunisasi dan anggotanya terdiri dari para afli semua menyatakan bahwa imunisasi bermanfaat dan aman buktinya lebih dari 100 juta anak di dunia diimunisasi setiap tahunnya nah jadi memang Bapak dan Ibu jawaban ini sudah diverifikasi oleh tenaga kesehatan tenaga ahli kesehatan dan juga sudah dikonsultasikan dengan tenaga komunikasi tenaga ahli komunikasi jadi kami berusaha bahasanya memang sederhana mungkin dan semudah mungkin dipahami oleh masyarakat kalau sudah muncul masih ada pertanyaan klik lanjut masih di menu yang sama mau nanya seputar apa oh mau menanyakan tentang di mana vaksin program imunisasi Indonesia diproduksi berarti pilih di mana imunisasi diproduksi nah dia akan langsung menjawab bahwa vaksin program imunisasi buatan PT Bio Farma Bandung yang kualitasnya telah diakui oleh organisasi kesehatan dunia dan digunakan oleh 132 negara lain termasuk 136 negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam gitu ya disini dijelaskan nah kalau misalkan ternyata mau kembali ke menu utama karena ini informasi ini atau pertanyaan-pertanyaan ini seputar imunisasi dan manfaatnya misalkan mau kembali ke menu utama Bapak Ibu tinggal klik lanjut kemudian pilih nanti akan muncul lagi pilih ke menu utama disini klik menu utama nah pada saat Ibu Bapak kembali ke menu utama akan ditanyakan responnya atau umpan balik bagaimana menurut Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di poin ini yang ada di menu ini apakah bermanfaat bintang 1 bintang 3 atau bintang 5 kalau bermanfaat berarti berikan bintang 5 kemudian juga disini apakah Bapak Ibu ingin memberikan saran nah disini yang kami harapkan Bapak dan Ibu misalkan di dalam imunisasi dan manfaatnya tadi belum menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan misalkan apa ya nah ini Bapak Ibu bisa tuliskan disini ada saran ya kemudian Bapak Ibu bisa langsung ketikan saran jadi ternyata misalkan mohon berikan informasi seputar apa ya disini tuliskan saran disini oke nah ini akan tersimpan di kami Bapak dan Ibu nanti admin juga dinas kesehatan juga akan diberikan akses sebagai admin sehingga bisa mengetahui terutama teman-teman dari Promkes karena tadi dari Ibu Kasih dijelaskan bahwa penting bagi komunikasi itu mengetahui channel mengetahui permasalahan gitu ya untuk menentukan strategi yang tepat nah disini setelah memberikan saran akan ditanyakan ketika Bapak dan Ibu memiliki anak 0-24 bulan apakah Anda akan melengkapi imunisasi anak Anda nah ini juga pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan oleh dokter Prima apakah chatbot ini dirasa efektif untuk meningkatkan cakupan imunisasi nah kami sampaikan bahwa karena chatbot ini baru dimulai jadi kita belum bisa mengukur dari sisi efektivitas dalam meningkatkan cakupan imunisasi tapi bisa kita lihat dari sisi intensinya dari sisi niatnya jadi karena disini ada pertanyaan setelah menjawab menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu akan ditanyakan para pengguna akan ditanyakan apakah bersedia apakah akan melengkapi imunisasi anak Anda ketika jawab ya berarti dianggap sudah memiliki niat nah tinggal nanti kita lihat apakah itu berkontribusi pada peningkatan cakupan imunisasi terutama di wilayah-wilayah tadi yang masih cukup rendah gitu ya atau memang belum gitu ya karena chatbot ini baru menyasar baru dapat melihat seberapa niat yang bersangkutan untuk mengimunisasikan anaknya gitu ya itu yang saat ini ada di dalam chatbot ini dan kita masih akan terus menggunakan chatbot ini hingga mendapatkan informasi apakah chatbot ini cukup efektif di dalam meningkatkan cakupan imunisasi di suatu tempat kembali ke menu utama Bapak dan Ibu sama ditanyakan lagi kalau masih ada pertanyaan tinggal dipilih gitu ya sesuai dengan apa pertanyaan yang ingin ditanyakan nah kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu Mas Fahzi mungkin kita bisa berikan kesempatan 5-10 menit Bapak dan Ibu untuk mencoba gitu ya kalau memang ternyata ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada testimoni kesan-kesan dari penggunaan chatbot ini kami persilahkan gitu ya silahkan ya baik terima kasih pada Pak Randy yang sudah tadi mempraktekkan ya penggunaan aplikasi chatbot saya sendiri tadi sekalian sudah mempraktekkan ini jadi memang penggunaan sangat simpel sekali oke baik mungkin dari Bapak Ibu peserta mungkin ada yang mau ditanyakan kami persilahkan Bapak Ibu untuk tunjuk tangan silahkan Bapak Ibu oke baik kalau belum ada saya akan bacakan yang dari kolom chat dulu ya ada ada oh Ibu Ibu dah Rina silahkan Ibu ya terima kasih Pak Fazi Assalamualaikum Wr Wb sangat menarik waktu materi hari ini dari mulai jam 9.30 tadi kita sudah stand by dan Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan namun mungkin saya lebih ke teknisnya ya dengan Pak Randy dari Sebel Jordan ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan ada tiga ya singkat saja yang pertama bagaimana tim Sebel Jordan sendiri menilai keefektifan chatbox ini sendiri mungkin tidak langsung saya setuju dengan Pak yang tadi bilang tidak langsung kita bisa menilai perubahan angka cakupan imunisasi hanya dengan chatbox ya tapi bagaimana tim SDC sendiri menilai ini efektif apa namanya meningkatkan pengetahuan ataupun meningkatkan minimal keinginan lah dari penggunanya untuk apa namanya mendapatkan imunisasi bagi anak ataupun saudaranya yang pertama yang kedua saya lihat di chatbox ini sepertinya tidak ada menu bertanya langsung kepada tim admin dimana kalau saya lihat setiap orang akan berbeda masalah ya saya mungkin berbeda lagi masalahnya dengan Ibu Herawati mungkin ataupun Ibu Sarifah mungkin berbeda karena mungkin anak saya pada saat tertentu sedang sakit sehingga tidak bisa organisasi jadwalnya jadi molor terus saya bingung mau kapan lagi jadwal berikutnya jadi bertanya langsung kepada tim sekretariat chatboxnya itu tidak ada tapi mungkin saya paham ketika kita akan sediakan administrasi tim admin otomatis pendanaan bertambah tapi jujur ketika melihat chatbox ini saya langsung pada saat saya mulai melakukan pengetesan itu langsung terpikir ada yang saya tanyakan jadi saya cari tidak ada menu bertanya langsung kemudian yang ketiga yang saya tanyakan adalah ketika chatbox ini sudah memang disebarluaskan ke masyarakat bagaimana apa namanya bagaimana cara supaya ini kan kalau ini kan lebih ke petugas puskesmas yang sekarang hari ini kita kader juga sudah paham namun kadang-kadang masyarakat Indonesia ini terlalu luas Aceh juga sangat luas bagaimana tim SJC sendiri mencoba masuk ke lini bawah karena masyarakat contoh hari ini secara zoom saya melihat mungkin tidak semua kita mau buka link ini tidak semua saya yakin dari 283 paling setengah kalau tidak punya buka terlalu apalagi dari layar pun kita lihat banyak yang sudah enggak ada nampak wajah pedat mana enggak efektif saya merasa dari 288 ini akan masuk semua dan saya melihat kayaknya perlu ada satu sesi khusus misalnya zoom seperti ini sarannya itu kita dalam membentuk seperti breakout room kecil-kecil ada fasilitator yang memang mengarahkan untuk memakai karena kadang-kadang bukan tidak butuh tapi malas nekannya ini malas nekannya yang membuat saya enggak yakin ini bakal spread besarnya terdapat mungkin ke depan sarannya dibuat breakout room kecil-kecil dipaksakan peserta itu masuk ke breakout room sehingga mereka itu aware oh gini itu sih kalau menurut saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh baik silahkan Pak Randy mungkin langsung ditanggapin aja Pak Randy mungkin kita kolek dulu atau barangkali ada yang mau bertanya gitu yang lain mas Fazi biar kita kumpulkan dulu saya sudah catat pertanyaannya tadi ibu ibu Nurlina ibu Nurliana silahkan baik Pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat tertarik juga Sebelumnya perkenalkan Kau saya dari Aceh Jaya ya Pak Jadi kami di Aceh Jaya itu Sudah pernah menggunakan juga chatbox Tapi terkait dengan permasalahan gizi Dan vaksin COVID Pada saat itu Ada beberapa kendala yang kami dapatkan Di antaranya Yang pertama tidak semua ibu-ibu balita itu Dia mempunyai HP Android Karena ini kan terkait dengan WhatsApp Jadi Banyak dari ibu-ibu tidak punya HP Android Dan ketika mereka punya HP Android pun Kadang-kadang terkendala lagi Di paket datanya tidak ada Kemudian kami juga punya masalah lagi Pak Ternyata kadang jaringan juga tidak ada Di lingkungan Aceh Jaya itu Dan juga Kurang familiarnya pengguna aplikasi ini Di lingkungan mereka Jadi mungkin seperti kata Ibu yang menanyakan sebelumnya Bahwa mungkin terkait mereka Mereka merasa tidak perlu Untuk pengguna aplikasi ini Sehingga ketika Pada saat itu kami sudah pernah mencoba tentang gizi Kita sudah mencoba memasukkan ke Ibu-ibu balita yang punya HP Mereka sebut aplikasi ini Jadi tidak terjadi perubahan Perlaku yang Hintikan terhadap Dari hasil pelaksanaan Checkboard ini Mungkin dari Bapak Ataupun tim Aceh Timur Yang sudah melaksanakan Sebagai pilot proyek Dari pengguna aplikasi ini Mungkin bisa berbagi trik kepada kami Apa yang harus kami lakukan Karena di Aceh Jaya itu Karena di Aceh Jaya itu Yang jauh-jauh dari Kepuatan itu Memang Ada sinyal gangguan jaringan Pak Jadi Untuk melaksanakan aplikasi ini Mungkin hanya ini yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bapak Ibu Kayaknya belum ada nih Pak Randi Mungkin bisa di Jawab saja dulu Baik terima kasih Mas Fahzi Ibu Darina Kemudian juga Ibu Nurliana Terima kasih atas pertanyaannya Nah yang pertama Memang untuk efektivitas chatbot ini Saya mungkin akan mengupdate Ibu Darina Ijin Ibu dari Universitas Ya Bu Iya Dan dari organisasi profesi juga Dari organisasi profesi Bu Nah senang sekali Bu Ketika misalkan nanti kita bisa Sama-sama kolaborasi Bu Untuk melihat efektivitas dari chatbot ini Memang Untuk periode ini Di bawah proyek CDP Memang kita masih fokus pada pengembangan Sejujurnya Pengembangan chatbot Dan Mencoba Semakin banyak masyarakat yang Mengakses chatbot Sehingga kita bisa melihat Dari sisi efektivitasnya Jadi ini semacam Piloting Sebelum memang nanti kita Angkat secara Nasional Dan bisa disebarluaskan Secara nasional Terutama Saat ini juga kan ada peluang Terkait dengan Satu sehat ya Bu ya Jadi kemarin juga disampaikan oleh Bu Direktur bahwa Ada DTO sedang mengembangkan Satu sehat Nah bagaimana Chatbot ini Juga bisa Digunakan Setelah hasil uji coba ini Dengan tentunya Beberapa adjustment Beberapa penyesuaian Untuk bisa digunakan Secara nasional Dan terkait efektivitas ini Memang Karena chatbot ini Baru kita mulai Di bulan April ini Bu Jadi memang secara Kalau kita melihat Evaluasi Sumatifnya Atau secara Akhirnya itu Belum kita dapatkan Saat ini Tapi memang Sebagai informasi Bu Mohon izin Saya akan coba share Jumlah pengguna Bu ya Jadi sampai dengan saat ini Chatbot ini Sudah digunakan Tadi kalau Bu Era sudah sampaikan Ada dua versi Ada versi FB Dan ada versi WhatsApp Untuk versi FB Sudah ada 8.596 pengguna Untuk chatbot ini Jadi sudah ada 8.596 Dan kalau untuk Versi WhatsApp Itu sudah ada 375 pengguna Nah dari sini Bu Itu sebetulnya Kita mendapatkan Ada dua hal tadi Yang bisa kita lihat Dari sisi Kuantitatifnya Kita bisa melihat Dari sisi Intensinya Dari sisi Seberapa niat Setelah mereka Mengikuti chatbot Kita lihat Karena kan dari Chatbot ini Bu Kita bisa lihat Dari 8.500 ini Berapa yang finish Jadi sebetulnya 8.500 ini Tidak semuanya Menyelesaikan Bu ya Pertanyaan-pertanyaan Minimal satu menu Di dalam chatbot itu Jadi kalau dari 8.500 ini Sebetulnya hanya 3.500 Yang menyesuaikan Artinya tadi Yang seperti disampaikan Oleh Bu Siapa yang kedua Mau dijin Ibu Nurlina Tadi sampaikan Bahwa Artinya Terkait dengan Interes Atau keinginan Atau daya tarik Dari pengguna Juga ini Masih menjadi tantangan Bagi kita Tapi kami tidak akan Berhenti di sini Sekali lagi Kami akan betul-betul Menganalisis Dari 3.500 Ataupun 8.000 dikurang 3.500 ini Kenapa? Mereka berhenti di mana? Nah chatbot ini Memungkinkan kita bisa Mengetahui Mereka berhenti di mana Dari 8.000 tersebut Itu kita bisa tahu Jadi dari Selisih itu Kita bisa tahu Mereka berhenti di mana Dan apa yang membuat Mereka tidak tertarik Nah ini secara Kuantitatif Kita bisa lihat Dari berapa yang Mengakses Berapa yang selesai Dan kita juga bisa Melihat dari intensinya Jadi dari 3.500 ini Kan dianggap Sudah selesai Jadi berapa yang Meningkat minatnya Jadi yang Dari 3.500 Berapa persen Yang menjadi minat Ketika dia punya Anak di imunisasi Atau akan memiliki Anak nantinya Seberapa besar Keinginan dia Untuk membawa Anaknya tersebut Pergi imunisasi Itu yang Dari sisi kuantitatif Dari sisi kualitatif Bu Sebetulnya Kami juga Merangkum Beberapa testimoni Jadi ada saran-saran Di chatbot tersebut Itu bisa kami Generate Kita bisa Keluarkan hasilnya Seperti yang sekarang ini Kita peroleh Memang Banyak yang menyampaikan Tentang bahwa Chatbot ini Akan memudahkan Dari sisi Berbagi Kepada pengguna lainnya Kepada teman Jadi bisa sharing Lewat grup Dan sebagainya Kemudian juga disini Insya Allah Pandangan masyarakat Akan berubah Ada harapan disini Jadi memang Dari hasil uji coba Terutama di Aceh Timur Dan juga di Gianyar Kita juga sudah Melakukan penelitian Kualitatif Untuk mengetahui Testimoni Ataupun respon Dari pengguna Chatbot ini Itu dari sisi Efektivitas Ibu Darina Dan ke depan Memang kita akan Menggunakan metode RCT Kalau Ibu mungkin Pernah mengetahui Jadi nanti kita akan Coba melihat Misalkan satu puskesmas Menggunakan chatbot Yang satu puskesmas Tidak menggunakan chatbot Itu seperti apa Apa namanya Peningkatannya Dalam jangka waktu Yang cukup panjang Nah itu Rencana kami Mungkin ke depan Di fasil berikutnya Terkait dengan Penggunaan chatbot ini Gitu Bu Kemudian Kalau terkait dengan Menu bertanya langsung Terima kasih Bu Itu memang banyak Sekali masukan Terkait dengan Menu bertanya langsung Sebetulnya secara sistem Itu mudah Gitu ya Hanya memang Pertanyaannya Siapa nomor Yang akan dicantumkan Di sana Apakah korim Misalkan gitu ya Apakah misalkan tadi Maka dari itu Di Aceh Timur Kita mencoba Atas inisiatif Dari Dinas Kesehatan Aceh Timur Mencoba untuk Membuat semacam Duta Imunisasi di sana Duta chatbot di sana Nah kita berharap Duta inilah Yang akan menjadi Admin tadi Dan tentunya Kita akan juga Perkuat dengan Kapasiti building Dan sebagainya Untuk memiliki kapasitas Dalam teknik komunikasi Dan sebagainya Nah sebetulnya Secara sistem itu Dimungkinkan Hanya Dari kemarin Kami masih bertanya Siapa yang akan Menjadi admin ini Artinya dia harus Siap Seperti call center Telekonsel Dan sebagainya 24 jam Untuk diakses Oleh masyarakat Nah itu Jadi secara sistem Memungkinkan Dan Sampai ke tingkat Akar rumput Nah ini memang Ini harapan kami Seperti yang tadi Bu Era Sampaikan Bahwa memang Kita berharap Ada semacam Sosialisasi berjenjang Jadi hari ini Dilakukan kepada Bidan desa Kepada organisasi profesi Kepada kader-kader Harapannya kader-kader Menyebar luaskan ini Sekali lagi Ini bukan semacam Produk akhir Jadi chatbot ini Bukan semacam Produk akhir Jadi semakin banyak Masyarakat yang menggunakan Tentunya akan semakin Banyak masukan Dan kita tidak akan Mengesampingkan Chatbot tadi Tapi kita akan justru Mencari titik temu Oh ternyata Seperti yang sekaligus Saya menjawab juga Pertanyaan dari Bu Nur Liana Bahwa Terima kasih Ibu Pengalamannya Bahwa sebelumnya Sudah menggunakan Chatbot terkait dengan Bayi dan Gizi Tapi memang Ini belum cukup Inklusif Dalam arti Masih banyak Masyarakat yang Belum punya HP Android Belum punya Sekalinya punya Tidak punya Akses internet Dan sebagainya Itu bagaimana Menjembataninya Nah sebetulnya Kita punya Metode lainnya Jadi chatbot Salah satunya Tapi ada yang disebut Dengan SMS blast Jadi itu juga Yang mau kita coba SMS blast itu Jadi kalau Ibu Pernah lewat Ke pegadaian Atau ke Apa ya Produk-produk Starbucks Itu kalau lewat Dalam radius Berapa meter Itu tiba-tiba Langsung nerima SMS Gitu ya Dari sana Nah Itu yang disebut Dengan fitur SMS blast Dan ketika SMS blast ini Dikemas dalam Apa namanya Konsep komunikasi Yang efektif Di sana Dan kami juga Bekerjasama dengan Para praktisi-praktisi Komunikasi Seperti Ibu Kasih Promkes tadi Sampaikan Mereka menggunakan Berbagai metode Untuk mengemas Pesan yang singkat Padat Tapi bisa Powerful Ke masyarakat Nah itu memang Ada metode yang disebut Dengan SMS blast tadi Jadi itu tambahan Metode Jadi tidak cukup Dengan hanya Single intervention Dengan single Application Tapi perlu ada juga SMS blast Dan bahkan ada satu lagi Yang namanya IVR Jadi IVR itu Semacam Kalau Ibu pernah Tiba-tiba ada yang Nelpon Nomornya Tidak dikenal Atau nomornya pendek 1, 2, 3 Misalkan Tiba-tiba Nelpon ke HP Bapak dan Ibu Ketika Bapak Ibu Angkat Itu yang jawab Langsung robot Terima kasih Sudah menggunakan Layanan Indihome Dan berikan Masukan kepada kami Untuk meningkatkan Layanan kami Langsung tutup aja Nah IVR itu memang Dia secara otomatis Menelpon Misalkan Saya membayangkan Kami membayangkan Ketika misalkan Bapak dan Ibu Jadwal imunisasi Sudah ter-record Kemudian ada Tiba-tiba yang menelpon Halo Hati ini Jadwal anak Ibu Untuk imunisasi Silahkan mengunjungi Fasilitas kesehatan Terdekat Untuk melakukan Imunisasi Misalkan gitu ya Fitur reminder Kita tahu Karena banyak Hasil penelitian Menyebutkan Banyak diantara mereka Yang tidak melakukan Imunisasi Karena lupa Atau karena Tidak tahu Jadwal imunisasi Anaknya tersebut Itu Ibu Dariana Dan Ibu Nur Liana Sekaligus Mudah-mudahan Itu bisa Menjawab Jadi kami berharap Chatbot ini Memang salah satu opsi Untuk meningkatkan Cakupan imunisasi Dan ada dua opsi lain Yang sebetulnya Kita sudah mengembangkan Metodenya Dan kita juga Masih berupaya Untuk bisa Menguji cobakan Dua metode tadi IVR dan SMS Blast Untuk meng-cover Masyarakat-masyarakat Yang tidak bisa Mengakses Whatsapp Itu mungkin Ibu Dariana Terima kasih Atas masukannya Dan Ibu Nur Liana Saya kembalikan Ke Mas Fahzi Ya Baik Pak Rendi Atas penjelasannya Karena memang Tadi kan dikatakan Ini kan memang baru Masih dalam Tahap pengembangan Jadi perlu Banyak Masukan-masukan Cuman Juga di sini Pak Rendi kan Saya juga tadi Ada mencoba Untuk informasi Tentang BCG Jadi dikatakan sini Imunisasi BCG Berfungsi mencegah TBC Yang biasanya Menyerang Saluran pernafasan Dan bisa menyerang Menyebar ke organ Tubuh lainnya Jadwal imunisasi BCG Hanya satu kali Ketika anak Berusia 0-1 bulan Nah artinya Ini juga Ini benar juga Masukan Dari Ibu Darina tadi Pak Rendi Misalkan ketika Si Ibu ini Dia anaknya ini Usianya 2 bulan Seperti itu Artinya kan dia berpikir Anak saya kan sudah 2 bulan Artinya ini Sudah lewat Padahal BCG ini bisa diberikan Sampai anak umur 1 tahun Seperti itu Langkah baiknya memang Tadi Ketika informasi ini Diberikan Secara Apa namanya Yang lengkap Artinya Imunisasi BCG ini Juga bisa diberikan Sampai anak Usia di bawah 12 bulan Seperti itu Artinya ada harapan Yang diharapkan kan Adanya harapan Dari orang tua Seperti itu kan Agar anaknya itu Mau Apa namanya Mau diberikan Imunisasi Jadi kita harapkan Nanti mungkin ada Pengembangan-pengembangan Dari Kedepannya Agar Aplikasi ini Bisa Lebih Sempurna Jadi Sehingga Masyarakat Akan sebagian Lebih Yakin Dan antusias Untuk Mau membawa Anaknya Ke Puskesmas Mungkin dari Peserta lainnya Ada yang ingin Bertanya Kami persilakan Tadi ada Dari Pak Muhajar Oke Saya baca saja Yang di kolom Cek Adik itu Sudah pulang Terima kasih Pak Pak Fahdi Pertanyaan Dari Di kolom Cek Bagaimana Caranya Kita Mengantisipasi Hock Sebenarnya Teknik paling gampang Kubur dan Lupakan Jadi kita Tidak perlu Baca Tidak perlu Apa-apa Tapi kita Lupakan Namun Karena tadi SFC-nya Adalah Setiap Hock Itu akan Berselab Di mana-mana Saja Maka Yang kita Perlu Adalah Mengantisipasi Hock Itu sendiri Karena Yang harus Kita ketahui Hock Itu tidak Akan Hilang Tidak Akan Pergi Karena memang Hock Itu akan Tersebar Luas Yang Diinginkan Dari Penyebar Hock Itu adalah Emosi Kita Mengikat Emosi Kita Agar Kita mudah Terpedaya Sehingga Dengan Mudah Terpedaya Apapun Informasi Yang salah Dimasukkan Mereka Itu akan Lebih mudah Ditangkap Itu yang Diinginkan Penyebar Hock Saat Ini Nah Karena Tidak Mungkin Dihentikan Sebaran Hock Itu Maka Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Atau Pelaku Kesehatan Ada Baiknya Mencegah Atau Mengamati Hock Hock Yang Ada Serta Memberikan Informasi Informasi Terkait Dengan Hock Yang Sudah Beredar Tadi Jadi Penting Bagi Kita Mengajak Masyarakat Untuk Melihat Jadi Edukasi Edukasi Yang Banyak Masyarakat Untuk Mencermati Isi Pesan Apapun Yang Serta Mereka Cermati Baca Dulu Sampai Habis Kemudian Baru Memvalidasi Berita-berita Yang Muncul Dari Yang Kebanyakan Saat Ini Adalah Grup Whatsapp Apakah Itu Grup Whatsapp Paling Banyak Muncul Berita Hock Itu Dari Grup WG Keluarga Share Dari Satu Ke Yang Lain Jadi Ada Baiknya Kita Yang Sudah Tahu Informasi Yang Tepat Ikut Mengkantar Beritanya Agar Mereka Yang Mendapatkan Berita Hock Bisa Kita Berikan Informasi Yang Akurat Nah Untuk Validasi Berita-berita Ini Sendiri Kita Harus Mencari Kesumber Sumber Resmi Kalau Yang COVID Itu Kan Ada Memang Web Khususus Tentang COVID Sendiri Kemudian Chatbox Ini Ada Adalah Juga Upaya Untuk Mengantisipasi Hock Sosialisasi Yang Kita Lakukan Hari Ini Adalah Itu Upaya Untuk Mengkantar Hock Hock Yang Muncul Di Masyarakat Sehingga Mereka Bisa Mendapatkan Informasi Yang Betul-betul Akurat Terkait Dengan Itu Dan Mengkantar Hock Ini Juga Baru Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Secara Pribadi Kita Sendiri Sebagai Tenaga Kesehatan Itu Mempunyai Kapasitas Literasi Kesehatan Yang Baik Jadi Kita Sendiri Harus Membaca Jangan Hanya Menerima Berita Yang Masuk Kemudian Kita Baca Seperti Selesai Tapi Kita Harus Proaktif Untuk Cari Sumber-sumber Yang Akurat Terkait Informasi Yang Ada Hari Ini Yang Harus Kita Akui Juga Sedikit Banyaknya Tenaga Kesehatan Agak Kurang Mau Untuk Meningkatkan Kapabilitasnya Khususnya Dalam Literasi Kesehatan Nah Itu Yang Harus Sama-sama Kita Cermati Agar Kedepannya Bisa Sama-sama Mengkandar Hocs Yang Ada Di Grup-grup Atau Media-media Sosial Yang Berkebaran Saat Ini Mungkin Itu Penjelasan Dari Saya Pak Terima Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Susi Jadi Untuk Mengantisipasinya Memang Harus Kita Kubur Dan Lupakan Sambil Kita Melakukan Validasi Untuk Mencari Pemberitan Yang Tepat Jadi Salah Satunya Melalui Media Chatbox Ini Jadi Kita Harapkan Memang Kadang-kadang Masyarakat Untuk Mencari Sumber Informasi Yang Tepat Mereka Tahu Seperti Itu Di mana Karena Kadang-kadang Banyak Tulisan Tulisan Yang Memang Ketika Dibaca Memang Tidak Memberikan Informasi Yang Akurat Seperti Itu Jadi Mungkin Dengan Aplikasi Chatbot Ini Yang Memang Nanti Bisa Kita Sosialisasikan Ke Seluruh Masyarakat Bisa Menjadi Sumber Informasi Yang Akurat Terutama Menyangkut Tentang Imunisasi Seperti Itu Ya Sedikit Pak Fahdi Tambahan Kita Di Apa Namanya Di Salah Satu Indikator Ada Kunjungan Rumah Dan Saya Yakin Semua Tenaga Kesehatan Sudah Melakukan Kunjungan Rumah Bahkan Saat Ini Praktek Belajar Mahasiswa Pun Sudah Ada Kunjungan Rumah Dan Saya Kira Melalui Kunjungan Rumah Ini Juga Membidikan Salah Satu Upaya Dalam Melakukan Sosialisasi Untuk Meng-counter Hoks Yang Ada Di Masyarakat Karena Kita Bisa Langsung Melakukan Komunikasi Antara Pribadi Dengan Sasaran Yang Mau Kita Tujuh Tadi Sehingga Harapannya Kedepan Hoks Itu Bisa Diminimalisir Di Masyarakat Bisa Pak Pagi Ya Baik Terima kasih Ibu Susi Kemudian Ada Pertanyaan Satu Lagi Untuk Dr. Iman Murahman Halo Dr. Iman Halo Dr. Iman Masih Bergabung Oke Baik Mungkin Dr. Iman Masih Ada Kesibukan Kepala Lain Mungkin Dari Kak Era Sendiri Halo Kak Era Halo Kak Era Iya Bang Paji Kak Era Mungkin Kak Era Bisa Menceritakan Bagaimana Apa Namanya Perkembangan Cakupan Imunisasi Di Asia Timur Sendiri Pasca Adanya Aplikasi Chatbook Ini Kak Era Mungkin Bisa Berbagi Di Dalam Forum Ini Ini Kan Tadi Sudah Disampaikan Kita Juga Ini Kan Baru Ya Jadi Belum Bisa Untuk Kita Mengevaluasi Seberapa Efektifitasnya Efektifnya Aplikasi Aplikasi Chatbook Ini Karena Ini Baru Tapi Sudah Melakukan Yang Sudah Disampaikan Mas Randy Tadi Ada Si Ibu Yang Setelah Kita Menanyakan Itu Langsung Kita Apa Kita Sampaikan Bagaimana Aplikasi Mengakses Aplikasi Chatbook Itu Nah Begitu Kita Sampaikan Si Ibu Ber Apa Ya Bersemangat Maksudnya Antusias Terhadap Aplikasi Chatbook Ini Dan Dia Akan Menyampaikan Kepada Rekan-rakannya Yang Lain Itu Apa Namanya Menyampaikan Si Ibunya Itu Sendiri Tapi Untuk Penilaian Untuk Penaikan Jakobik Universiasi Di Asia Timur Itu Belum Bisa Kita Karena Ini Masih Pengembangan Seperti Mas Nindi Bilang Tadi Nanti Kami Ini Tahap Mensosialisasikan Mensosialisasikan Ketenaga Kesehatan Kami Sudah Melakukan Pertemuan Seperti Ini Kepada Semua Kesehatan Yang Ada Di Asia Timur Nanti Setelah Kami Lakukan Sosialasi Dengan Tenaga Kesehatan Asia Timur Kami Akan Melakukannya Kepada Bidang Desa Bidang Desa Ini Akan Melanjutkan Kader Dan Kader Akan Melanjutkan Ke Masyarakat Jadi Untuk Sementara Ini Belum Bisa Kita Menilai Efektivitas Dari Capaian Immunisasi Itu Bang Mungkin Dari Bapak Ibu Keserta Mungkin Ada Yang Ingin Memberikan Tanggapan Kami Silahkan Salam Silahkan Ibu Silahkan Ibu Putus Putus Pak Halo Silahkan Ibu Suara Ibu Terdengar Jelas Ibu Saya Dari Perkenalkan Nama saya Dari Bidi Dan Nama saya Yusnidar Setelah Saya Menimak Apa yang Sampaikan Oleh Para Narasumber Saya Selaku Kader Masih Sangat Awam Dengan Pembahasan Checkboard Tersebut Malahan Di Desa Kami Bisa Pastikan Jangankan Para Kader Para Apa Dari Kesehatan Dari tim Kesehatan Saja Tidak Pernah Membahas Yang Namanya Checkboard Tersebut Jadi Butuh Waktu Dan Butuh Apa Untuk Mensosialisasikan Kepada Para Masyarakat Karena Kalau Disampaikan Oleh Para Bidan Ataupun Dari Petugas Kesehatan Itu Lebih Mengenal Di Hati Masyarakat Sebelum Kami Para Kader Menyampaikannya Ke Masyarakat Langsung Saya kira Begitu Pak Jadi Sosialisasinya Harus Disampaikan Dulu Oleh Pihak Kesehatan Baik Pedugas Dari Bukesmas Maupun Dari Bidan Desanya Sendiri Setelah Itu Masyarakatnya Bisa Memahami Apa Itu Saya Terus Terang Pak Mengatakan Saya Sangin Awam Dan Baru Baru Hari ini Saya Tahu Pak Chatbot Itu Jadi Mungkin Itu Sedikit Apa Soalan Saya Kader Saya Juga Kader Mungkin Mohon Maaf Untuk Semua Dan Jika Terkesan Ini Sangat Apa Saya Betul Tidak Familiar Dengan Apa Yang Dibahas Hari Ini Saya Sudah Menyikutinya Dari Tadi Dan Saya Terus Terang Mengatakan Banyak Sekali Pengetahuan Banyak Sekali Ilmu Yang Saya Dapatkan Dengan Acara Zoom Hari Ini Demikian Pak Tanggapan Dari Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Ibu Yusnidar Tanggapannya Mungkin Pak Randy Ditanggap Terima kasih Banyak Ibu Izin Ibu Yusnidar Ibu Yusnidar Ibu Terima kasih Ibu Sudah Mengikuti Pertemuan Pada pagi Hari ini Jadi Memang Ibu Terkait Chatbot Ini Memang Ini Sesuatu Yang Baru Jadi Terima kasih Juga Pak Kabit Atas Dukungannya Sehingga Kami Bisa Menyampaikan Informasi Chatbot Ini Kepada Bapak Ibu Semua Dan Terutama Dinas Kesehatan Aceh Timur Yang Selama Ini Mengembangkan Dan Inisiatif Chatbot Ini Yang Kami Bisa Bersama Sama Untuk Mengembangkan Chatbot Ini Nah Terkait Dengan Apa Namanya Sosialisasi Ya Mungkin Memang Karena Memang Ini Sesuatu Jadi Belum Banyak Para Bidan Dan Sebagainya Yang Mungkin Belum Menosialisasikan Ini Maka Dari Itu Mudah Mudahan Tadi Ibu Yusnidar Sudah Mencoba Chatbot Sesuai Dengan Langkah Langkah Yang Tadi Saya Jelaskan Sudah Sudah Memang Bagaimana Menurut Ibu Setelah Ibu Mencoba Tadi Sudah Sampai Mana Mencobanya Saya Sudah Sampai Yang Tidak Saya Klik Cuman Jadwal Ibu Sasi Yang Lain Informasinya Sudah Saya Klik Banyak Sekali Ilmu Yang Mungkin Sebelum Sebelumnya Kita Malas Untuk Meng Googling Ya Pak Dengar Saja Ini Begini Jadi Kalau Begini Kan Sudah Ya Betul Jadi Memang Terima Kasih Ibu Sudah Mencoba Dan Ibu Sudah Merasakan Manfaatnya Dan Memang Mohon Maaf Tadi Kami Sampaikan Bahwa Chatbot Ini Memang Baru Saat Ini Kita Sosialisasikan Jadi Barangkali Kalau Ibu Sebelum Sebelumnya Belum Pernah Mendengar Chatbot Ini Itu Bukan Hanya Ibu Saja Tapi Teman Teman Yang Lain Mungkin Baru Mendengar Chatbot Saat Ini Jadi Ibu Jangan Khawatir Dan Terima Kasih Ibu Sudah Mencoba Dan Bagaimana Menurut Ibu Cukup Mudah Atau Sulit Tidak Mencoba Chatbot Ini Mudah Pak Terkantung Dari Pribadi Masing-masing Pak Betul Tadi ya Apakah Punya Jaringan Internet Atau Tidak Apakah Punya Whatsapp Atau Tidak Ya Ya Oh ya Saya juga Ingin Menyampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Bahwa Chatbot Ini Tidak Hanya Bisa Di Akses Di Whatsapp Jadi Bapak Dan Ibu Bisa Membuka Facebook Karena Saya Rasa Mungkin Bapak Dan Ibu Selain Punya Whatsapp Pasti Punya Facebook Nah Jadi Masyarakat Kita Ini Terutama Para Generasi Sebelumnya Sebelum Milenial Dan Sebagainya Itu Masih Banyak Menggunakan Imunisasi Anak Diklik Nah Dia langsung Akan Muncul Dan Bapak Ibu Bisa Klik Di Sini Untuk Mengirim Pesan Nah Ini Sama Seperti Di chat Whatsapp Tadi Panggil Hi Nah Dia akan Langsung Menjawab Otomatis Bapak Dan Ibu Di Sini Jadi Bapak Dan Ibu Bisa Menggunakan Chatbot Seperti Ini Jadi Ditanya Nanti Akan Muncul Jawabannya Sama Seperti Di Whatsapp Tapi Disini Melalui Facebook Jadi Selain Menggunakan Whatsapp Bapak Ibu Bisa Menggunakan Facebook Terima kasih Ibu Yusnidar Mudah-mudahan Kabar Baik Ini Bisa Ibu Sampaikan Kembali Ke Rekan-rekan Kader Yang Lain Terutama Bagi Masyarakat Yang Memang Selama Ini Membutuhkan Informasi Seputar Imunisasi Terima 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 kasih Pak Rendi Jadi Ibu Yusnidar Memang Ini Aplikasinya Baru Jadi Perlu Sosialisasi Jadi Ibu Juga Bisa Mengirimkan Aplikasi Ini Ke Teman-teman Ibu Di sekitarnya Minimal Mereka Sudah Terpapar Dengan Informasi Yang Benar Terkait Tentang Imunisasi Nah Berbung Dr. Iman Sudah ada Ini ada pertanyaan Dr. Iman Dari Pak Faisal Dari SIGLI Izin Dr. Iman Saya ingin Menanyakan Masalah Aplikasi Dalam Proses Pengambilan Vaksin Di DINCAS Saat Ini Saya Dapat Info Bahwa Vaksin BCG Ketika Kita Buka Satu Vial Harus Kita Harus Mengumpulkan Sepuluh Anak Baru Boleh Kita Buka Hal Ini Menurut Saya Menyulitkan Dan Berefek Terhadap Cakupan Imunisasi Mohon Penjelasannya Dr. Iman Terima kasih Saya sudah jawab Juga Di Message Langsung Mudah-mudahan Dr. Faisal Masih Ada Di Zoom Ini Mudah-mudahan Namun Memang Untuk Kebijakan Kita sudah Strange Sampaikan Kalau untuk BCG Itu Tidak ada lagi Menunggu Sampai Dengan 10-20 Walaupun Memang Harusnya Dalam Karena BCG Itu Hanya Bisa Dalam Tempo 3-6 Jam Perhari Sehingga Dulu Dengan Kapasitas Yang Besar Kita Menunggu Anak-anak Yang Di Bawah Yang Menurut Satu Bulannya Tapi Kalau Sekarang Tapi Kalau Sekarang Kita Tidak Perlu Menunggu Lagi Untuk Di atas Sepuluh Anak Satu Anak Pun Kita Sudah Harus Bisa Membuka Vialnya Karena Orang Capa Universitas Kita Sangat Rendah Sehingga Nantinya Mudah-mudahan Dengan Kebijakan Satu Anak Satu Vial Pun Ini Karena Takutnya Anaknya Sudah Pulang Dan Besoknya Tidak Akan Bisa Kembali Karena Sangat Jauh Dari Rumah Dengan Pusat Palingan Kesehatan Atau Dengan Pusat Sangat Jauh Sehingga Harusnya Satupun Anak Itu Kita Langsung Buka Kita Langsung Buka Vialnya Dan Kemudian Kita Campurkan Kemudian Kita Lakukan Penyuntikan BZG Jadi Mudah-mudahan Bila ada Masalah Bisa Sudah Menyampaikan Di Message Nantinya Mudah-mudahan Kalau ada Masalah Bisa Hubungi Saya Juga Dan Juga Teman-teman Dan Nanti Kita Sampaikan Ke Masih-masih Dinas Sehatan Kepengkotan Demikian Pak Faji Baik Terima kasih Dr. Siman Atas penjelasannya Jadi Jelas sekali Bapak-Ibu Penjelasan Tadi Jadi Tidak Harus Menunggu Harus Puluh Artinya Memang Dalam Penggunaan Silahkan Saya Dari Bukes Mas Padang TG PD Selama Ini Kami Selalu Di Iman Bilang Kami Tidak Perlu Menunggu Sampai Ada 10 Bayi Yang Baru Kami Bisa Buka Untuk BCG Selama Ini Kami Menjalankan Serpili Dr. Iman Bilang Satu Anak Pun Kami Akan Buka Untuk Pelayanan Untuk BCG Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih Kak Mordina Semoga Capaiannya Terus Meningkat Kita Harapkan Tetap Semangat Baik Bapak-Ibu Ada lagi Ini Waktu Sudah Jam 12 22 Kita Sudah Lebih Sekitar Hampir 35 Menit Ada lagi Yang Mau Ditanyakan Saya Rasa Nggak Ada lagi Bapak-Ibu Jadi Mudah-mudahan Apa yang Memang Sudah Kita Diskusikan Hari Ini Semuanya Itu Bisa Menjadi Manfaat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Juga Bisa Kita Aplikan Aplikasi Langsung Di Lapangan Baik Bapak-Ibu Sebelum Kita Meninggalkan Ruang Zoom Ini Kita Foto Dulu Kita Foto Dulu Mohon Diaktifkan Kameranya Silahkan Pak Esan Pak Esan Tolong Diabakan Baik Bapak-Ibu Mohon Dibuka Camp Kita Ada Empat Alaman Di Sini Silahkan Kaleni Dinkes Biren Seri Rahayul Langsa Nasrah Dari Biren Silahkan Open Camp Kita Mulai Ada Tiga Alaman Disini Oke Satu Dokter Linda Dokter Faizul Ibu Sondal Mana Wajahnya Bang Firm Wah Ini Banyak Yang Buka Kamera Ya Langsung Aja Kami Screenshot Oke Yang Terakhir Oke Sudah Terima kasih Bapak-Ibu Baik Terima kasih Banyak Kepada Narasumber Ya Staff Para Peserta Yang sudah Mengikuti Pertemuan Pada hari ini Sampai Akhir Saya Selaku Moderator Yang Bertugas Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dari Kata-kata Ataupun Perbuatan Baik Disengaja Maupun Tidak Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Dokter Muntadar Ada dokter Heru Makasih Banyak Ada Ibu dari PBID PBID Mudah-mudahan Bisa Tetap Bu Elvira Ada Teman-teman PBID Yang lain Kemudian Juga Para Dari Organisasi Profesi Lain Teman-teman Kes Kopengkota Terima kasih Kak Susi Kak Susi Makasih Banyak Bapak Ibu Semuanya Dari Ada Bu Sondang Sondang Rapi Banget Ada Kera Terima kasih Banyak Teman-teman Cetimur Juga Atas Inisiasi Untuk Chatbot Ada Bu Darina Dari Umoha Dan Yakmi Juga Ada Teman-teman Dari Kader-kader Buskesmas Kader-kader Dari Desa TPPKK Dari Kopengkota Terima kasih Ketua-ketua Ini Dari Kopengkota Terima kasih Banyak Atas Kehadirannya Mudah-mudahan Bisa Bertemu Di Lain Hari Terima Kasih Teman-teman Promkes Baik Profesi Dan Juga Kopengkota Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Bisa Kita Kembangkan Lebih Baik Dan Peningkatan Meningkat Di 2023 Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Bapak Ibu Semua Terima kasih Teman-teman Terima kasih Banyak Inisiasi Dan Organasi Bekerja Kegiatan Ini Sama-sama Dok Terima kasih Ada Kelanjutannya Insyaallah Pak Iman Kalau bisa Kayak Chat GPT Siap Kalau chat GPT Udah lah Hilang Semuanya Terima kasih Dokter Terima kasih Mbak Darina Bapak Ibu Semua Terima kasih Terima kasih Bapak Del Terima kasih Banyak Buk Nur Biti Di Bungur Ibi Juga Baisan Jumah Bajib Bucu Epri Terima kasih Banyak Tapi Seru Ya Chat Buk Itu Seru Luar Biasa Seru Kalau Diikuti Dan Naik Level Itu Lebih Mantap Tapi Memang Berlaunching Bulan Ini Mas Mas Padilla Bang Padilla Ya Baru Launching Ini pun Hasil Diskusi Dengan Gianyar Kemarin Dari Aceh Timur Untuk Testernya Itu Kemarin Dengan Di Kabupaten Aceh Timur Dengan Tiga Post-Case Mas Itu pun Satu Post-Case Mas 50 Orang Jadi Harapannya Ini kan Kalau bahasa Aplikasi Ini versi Satu Bahasa APK Versi Satu Nanti Ada versi Selanjut Selanjutnya Sehingga Lebih Apa Namanya Apri Ini kan Masih Feature Basic Basic Feature Dan Hal Bang Padilla Itu Bisa Disusupin Seperti APK Selama Ini Enggak Nah Itu Tadi Makanya Kita Kan Sekarang Yang Jadi Tantangan Kita Kan Banyak Kali Hoax Atau APK Yang Menipu Terkait Dengan Whatsapp Makanya Kita Ketika Kita Share Bagusnya Di Share Kayak Tadi Ada Komplit Komplit Informasi Bukan Hanya APK Bukan Hanya Tapi Ada Informasinya Tadi 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 Sebenarnya Nol